Jadi, saya kasih judul Systematic Review and Production, jadi sebuah perkenalan dengan Systematic Review. Kenapa saya kasih judul seperti ini? Karena mungkin tidak terlalu dalam yang saya sampaikan sebentar, karena untuk bagusnya, Systematic Review ini dibuat dalam workshop. Saya lihat juga ada bergabung tadi Pak Faki, mungkin masih bergabung sampai sekarang. Pak Faki itu salah seorang instruktur, workshop untuk Systematic Review dan Meta-Analysis di Fakultas Kedokteran. Kalau ada yang dihubungan Pak Faki, meluruskan. Jadi, saya sendiri mengambil kursus ini dulu waktu S3, dan untuk workshop itu saya sendiri spending itu 2 minggu belajar Systematic Review. Jadi, dalam satu jam ini, maka saya akan berbagai introduction. Semoga ada manfaatnya. Kemudian, selanjutnya, dalam slide ini mungkin arahnya lebih ke arah medis. Dan saya lihat banyak sekali teman-teman yang non-medis. Jadi, mohon disesuaikan saja, karena awalnya saya pikirin cuma kuliah umum di kuliahan, di kursus 2, dan S3, dan ternyata bisnis kita open untuk publik. Jadi, dan ternyata banyak yang non-medis. Jadi, mohon maaf. Dan disclaimer selanjutnya, dibandingkan Pak Ahmad Budoy, saya masih baby, dibilang peneliti. Jadi, anggaplah kita sharing, saya sebagai peneliti pemula, mencoba sharing apa yang saya ketaruh. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi, ini beberapa artikel yang pernah saya terbitkan bersama tim tentang systematic review dan juga meta-analysis. yang pertama di GAC, dengan p-faktor 5,7. Kemudian, publikasi selanjutnya juga di jurnal yang sama. Kemudian, pernah juga terbit di British Journal of Clinical Pharmacology, dengan p-faktor 4,3. Kemudian, ini adalah systematic review saya yang pertama. Jadi, tadi ada pertanyaan bahwa, kalau kita baru pemula, bisa ngga kita terbitkan systematic review ke jurnal internasional? Itu bisa sekali ya, tapi tergantung siapa yang bantu Anda. Tergantung siapa pelabur-pelabur Anda yang bisa bimbing Anda. Jadi, ini salah satu, ini adalah systematic review saya yang pertama. Dan, menurut saya adalah systematic review yang paling berhasil seperti semua systematic review sebelumnya. Karena ini yang paling banyak citasinya. Kemudian, kami juga sudah mencoba di Fakultas Farmasi untuk mengajak mahasiswa untuk membuat systematic review sebagai bentuk perkenalan dulu di Fakultas Farmasi. Apakah ini bisa diterima sebagai salah satu tarat untuk pelurusan magister? Dan, kemudian, ternyata diterima dengan baik oleh Bapak Ibu Nusin kita. Dan, kita sudah terbitkan di majalah Farmasi Farmakologi Sintat 3. Kemudian, dua tahun terakhir ya, di masa pandemi ini, saya juga terlibat dalam penulisan literatur review. Ini yang pertama, bersama Pak Firzan. Kemudian, ini juga bersama Pak Firzan ya. Bersama Pak Harapan tadi yang dikasih contoh oleh Pak Budail, Pak Ahmad Kudail ya, yang di Sinta tadi. Kemudian, dan ini yang literatur review yang ketiga, juga bersama Pak Harapan dan Pak Firzan. Jadi, tujuan saya menampilkan contoh-contoh publikasi ini, bukan maksudnya untuk kegagahan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa artikel berupa systematic review, ataupun review itu punya tempat di jurnal internasional. Punya tempat di jurnal yang saya tidak mau bilang impact faktornya bagus, karena itu relatif, tapi lumayan lagi. Impact faktornya lumayan. Jadi, ada memang jurnal seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, bahwa khusus untuk menerbitkan review, tapi jurnal-jurnal umum pun ya, kalau Anda lihat khususnya kesehatannya, kalau Anda lihat skopnya, itu selain original artikel juga menerima review dan systematic review. Tapi yang penting adalah bagaimana ide kita ya, ide kita betul-betul itu dibutuhkan oleh orang lain untuk dibaca. itu yang penting. Jadi, finding a research gap in your topic itu sangat penting, sehingga betul-betul idenya itu publicisible. Jadi, itu tujuannya. Bahwa systematic review, literatur review itu punya tempat di jurnal-jurnal internasional. Nah, ini tadi sudah sebenarnya disampaikan juga sama Pak Ahmad Kudai. Jadi, review itu ada beberapa jenis. Media review itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah review yang tidak sistematik, atau biasa disebut dengan traditional review, atau narrative review, yang seperti tadi disampaikan di workshop yang pertama, atau literatur review, nah itu biasa disebut juga traditional atau narrative review. Sebagian, ada yang dilakukan secara sistematik, yang disebut dengan systematic review. Dan beberapa systematic review dilanjutkan ke yang namanya meta-analisis. Sementara saya jelaskan sedikit apa itu meta-analisis. Kemudian dari meta-analisis, beberapa meta-analisis itu adalah individual patient data meta-analisis. Jadi, singkatnya, kalau meta-analisis itu hanya mengumpulkan effect size dari berbagai artikel, kalau individual patient data-analisis, effect size-nya yang dikumpulkan, tapi data per individunya dari setiap artikel digabung menjadi satu untuk mendapatkan satu effect size. Jadi, ini macam-macam review. Nah, hari ini kita akan, pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang systematic review, tidak sampai ke meta-analisis, karena waktu, jadi kita hanya pergambaran tentang systematic review, tapi tahapannya mirip. Nah, mungkin Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian sudah akrab dengan piramida evidence seperti ini. Jadi, ini ada piramida evidence, kita sebutnya di medis. Jadi, ini ada berbagai studi desain, dan diurutkan berdasarkan kekuatan metodologinya. kalau kita bisa lihat di bawah di situ ada minimal and laboratory studies, in vivo, in vitro. Itu, apa namanya, studi dengan metodologi yang paling lemah, menurut, apa namanya, piramida evidence ini. Kemudian diikuti dengan naratif review. Jadi, di sini ada naratif review, literatur review. Dan kalau kita lihat ke atas, ya ada case control, cohort, RCT, dan kita lihat yang di atas ada meta-analisis, dan systematic review. Jadi, systematic review itu salah satu metodologi yang paling kurang biasnya, sehingga dianggap sebagai salah satu studi dengan metodologi terkuat, sehingga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya, apa itu systematic review? Jadi, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Budoin tentang literatur review. Jadi, mirip pengertiannya. Jadi, systematic review itu adalah semua metodologi penelitian. Jadi, peliru kalau dianggap bahwa systematic review itu bukan riset. Karena dari pengertiannya sendiri, dia adalah sebuah metodologi riset yang mencoba untuk pertama mengidentifikasi, kemudian setelah diidentifikasi, kita akan memilih. Kemudian setelah memilih, kita akan menilai kualitas artikel. Kemudian setelah itu, baru kita sintesis semua evidence yang terkait dengan satu spesifik atau dua spesifik pertanyaan penelitian tertentu. Jadi, kita mau mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang sifatnya spesifik. Dan dengan itu, kita melakukan pencarian secara sistematik. Kemudian melakukan critical reversal secara sistematik. Dan mencoba tesis juga secara sistematik semua evidence terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut. Karena dia sebuah riset, maka sampelnya itu adalah studi-studi individu. Jadi, artikel-artikel individu itu menjadi unit of research-nya. Kalau kita penelitian in vivo, unit of research-nya tentu adalah hewan coba-nya. Kalau di systematic review, unit of research-nya atau sampelnya itu adalah publikasi-publikasi yang kita kumpulkan. Jadi, satu publikasi yang terdiri dari berbagai atau multiple publication. Kenapa kita menggunakan sistematik review? Kenapa orang melakukan sistematik review tidak cukup hanya melakukan literatur? Jadi, yang pertama alasannya yang mungkin bisa disampaikan adalah untuk menjamin bahwa semua evidence yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita itu bisa terangkum dalam satu studi. Dan kita berusaha untuk meminimalisir yang namanya ciri picking. Ciri picking itu istilahnya adalah kita mencuplik-cuplik data yang hanya mendukung hipotesis kita. Jadi, kalau di systematic review, kita tidak peduli data penelitiannya itu dia kontra dengan hipotesis Anda. Dia mendukung ide Anda, semua harus di-include. Kemudian, mengurangi bias, decrease bias, ini terkait dengan ciri picking tadi, dan meningkatkan reproduksibilitas dan transparansi. Salah satu kelebihan sistematik review dibanding literatur review biasa adalah dia reproduksibel. Jadi, dia punya metodologi, dan metodologi itu bisa diulang oleh peneliti-peneliti yang lain. Jadi, dia punya metode yang jelas, yang clear, dan bisa diulang oleh siapa saja. Dan dia transparan. Kenapa disebut transparan? Karena mulai dari protokol, itu harus diregistrasi. Registrasi. Jadi, dia sepatnya transparan, karena protokolnya juga harus diregistrasi. Kemudian berguna untuk mengidentifikasi GAPS knowledge, untuk mendapatkan novelty tentang sebuah hal untuk keperluan riset. Jadi, di tempat saya studi, S3, di tahun pertama itu kita semua di-encourage untuk membuat sistematik review tentang kopik yang kita tertarik untuk teliti. Supaya apa ya? Supaya kita betul-betul tahu dari hulu ke hilir tentang kopik tersebut. Dan biasanya kita dibuat partnership dengan anak S2. S3 dan S2 sama-sama kerja, automatic review, dan di-guide oleh supervisor. Jadi, gunanya apa itu tadi? Supaya kita bisa tahu apa yang telah dilakukan, apa yang belum dilakukan di field of study yang kita mau kerja. Dan dari situ biasanya akan muncul ide-ide baru. Ide-ide baru yang bisa kita teruskan untuk bisa menjadi riset kita selama studi. Studi S3 ataupun S2. Kemudian, systematic review juga bisa menyiapkan guidance untuk keperluan praktek ataupun pembuatan kebiakan. Karena kita bisa tahu bahwa publikasi itu banyak sekali jumlahnya. Di PubMed saja itu sekitar 20 juta. 20 juta citasi di PubMed, kira-kira 75 sampai 100 RCT di publikasi tiap hari. Dan sangat sulit pasti untuk mengambil keputusan atau dokter-dokter yang sibuk atau dokter-dokter yang sibuk, perawat yang sibuk untuk bisa membaca satu persatu artikel tersebut. Makanya untuk mencapai, apa namanya, untuk tetap keep up to date dengan evidence yang ada, maka systematic review adalah tempat yang bagus untuk memulai. Atau untuk, apa namanya, untuk dibaca. Nah, tadi ini juga ada pertanyaan ya. Jadi, apa yang membuat review itu disebut dengan sistematik. Tadi ada pertanyaan kalau tidak salah di chat, bahwa apa perbedaan antara literatur review dengan sistematik review. Jadi, ada beberapa item yang dikumpulkan di sini. Yang pertama, dari pertanyaannya. Nah, kalau literatur review, itu dia mengadres pertanyaan yang cukup luas. Jadi, dia mengadres pertanyaan yang cukup luas. Sedangkan sistematik review, biasanya pertanyaannya itu fokus. Atau spesifik pada hal-hal tertentu. Kemudian, dari komponennya, metode, dari sisi metode, di naratif review, biasanya tidak ada. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kuduil, itu langsung dari pendahuluan, langsung isi. Jadi, tidak ada metode. Atau tidak digambarkan dengan baik bagaimana literatur review itu dikerjakan, bagaimana caranya mereka memilih artikelnya, apakah artikelnya di price atau tidak, kualitasnya, dan sebagainya. Sedangkan di sistematik review itu wajib. Wajib ada metode section. Dan metode section ini sangat penting untuk reproduksibilitas. Sangat penting untuk reproduksibilitas. Kemudian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di tradisional atau naratif review itu, bagaimana mengidentifikasi artikel, searching strateginya itu tidak dijelaskan. Sumbernya, databasenya, dari mana, dari PubMed, dari Embase, atau dari Covran, atau Web of Science, itu tidak disebutkan biasanya dalam artikel. Berbeda dengan sistematik review, itu harus dijelaskan dari mana sumbernya, apa searching strateginya, apa keyword-keywords yang kamu pakai, kamu kombinasi dengan apa, itu semua harus ditampilkan pada artikelnya. Kemudian, tradisional atau naratif review, biasanya tidak diikuti dengan appraisal pada kualitas metodologi pada artikel yang digunakan. Sedangkan sistematik review itu wajib. Semua artikel yang diikuti dalam studi itu wajib untuk dilakukan critically appraisal terhadap metodologi. Kemudian, ekstraksi datanya. Biasanya juga tidak dijelaskan bagaimana caranya penulis mengambil data dari tiap artikel yang ada. Sedangkan di sistematik review, itu harus dijelaskan. Dia pakai form tertentu kah? Kemudian, minimal harus di dua orang yang dilakukan ekstraksi data untuk menghindari kesalahan sejati fitas, atau kesalahan karena kita terlibat dengan angka umpamanya, kesalahan pengetikan, dan sebagainya, itu biasanya dilakukan oleh dua orang. Kemudian, data sintesisnya. Kalau tradisional atau naratif review itu mostly kualitatif. Mostly kualitatif, digambarkan secara naratif. Kalau systematic review, kalau studinya cukup homogen, maka kita bisa melakukan meta-analisis. Kita bisa melibatkan statistik di situ. Kemudian, heterogenitas. Itu biasanya dijelaskan hanya kalau pada tradisional atau naratif review, itu dijelaskan secara naratif. Kalau pada systematic review, itu heterogenitasnya bisa digambarkan secara grafik ataupun diselesaikan dengan cara statistik. Kemudian, dalam interpretasi hasil. Naratif review itu biasanya berdasarkan personal opinion, berdasarkan judgment personal. Tapi kalau di systematic review, karena kita melibatkan beberapa orang reviewer, tidak hanya satu orang reviewer, tapi harus tiga reviewer yang minimal, tiga reviewer, itu maka subjektivitas bisa dikurang. Maka subjektivitas bisa dikurang. Kemudian, apa keuntungan dari membuat systematic review? Tentunya adalah saving time, dan tentunya biaya untuk researcher, keingin isian, pembuat kebijakan, funding body, reviewer. Karena kita hanya membaca mempunyai satu artikel, kita bisa menghemat waktu yang banyak. Mesti kita harus melakukan penelitian sendiri untuk menjawab satu pertanyaan tertentu, tapi cukup dengan mencari systematic review yang relevan, maka kita bisa mendapatkan petunjuk untuk menjawab pertanyaan pelatihan yang kita buat. Kemudian, dia dari high level evidence, seperti yang tertunjukkan tadi pada piramida tadi, evidence, kemudian bisa mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan. Sebagai contoh, suplemen vitamin D itu bisa mencegah kanker dan penyakit kardiproskular pada wanita. Ini salah satu hasil dari systematic review. Dan sekarang, clinicians itu reguler untuk menguji level vitamin D pada wanita, dan mostly sekarang disarankan untuk pakai vitamin D 1000-2000 IU per hari. Kemudian, dengan systematic review, kita juga bisa tahu apa yang belum dilakukan pada penelitian yang ada saat ini. Kemudian, kualitas dari informasi yang sudah ada, sudah dibantu kita. Praisal kita bisa lihat saja. Kita bisa baca hasilnya. Dan, seperti dengan literatur review tadi, biayanya sangat kecil, jika ada memang, diperlukan. Yang jelas, kita pintar-pintar membangun kolaborasi. Karena masalah kita di Indonesia, kita dalam mengakses artikel, atau mengakses jurnal-jurnal itu, biasa banyak yang paywall. Jadi, kita tidak bisa mengakses, karena kampus kita tidak punya akses. Atau mengakses database, seperti MBS. MBS itu, database dari LCPR, itu kalau kita, institusi kita tidak berlangganan, maka kita tidak bisa akses. caranya adalah, yang selama ini saya akali adalah, mengajak kolaborator luar. Mengajak kolaborator luar untuk menjadi salah satu reviewer. Sehingga mereka bisa membantu kita, dalam mengakses artikel yang kita tidak bisa download, atau database yang kita tidak bisa, tidak bisa akses. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad, bisa juga meningkatkan citasi dengan baik. Citasi dengan cepat. Karena orang rata-rata dalam membuat pendahuluan, production, atau pembahasan pada artikelnya, tentu malas untuk membaca satu persatu artikel. Pasti dia membaca review, atau systematic review, sehingga systematic review ini gampang untuk disitasi. Nah, biayanya, jadi biayanya yang paling utama itu adalah, ya diri kita sendiri. Jadi, karena systematic review itu kerjanya, cukup berat, dalam tanda petik ya. Jadi, kita harus spare time untuk membaca, yang cukup besar ya, tergantung dari beberapa banyak studi yang didapatkan ya, dari searching strategi kita. Jadi, ya itu tadi waktu kita sendiri. yang mungkin yang paling banyak diambil. Kemudian, kalau kita melakukan meta-analisis, jika kita butuh statistician untuk membantu, maka kita bisa mengajak statistician, untuk bergabung sebagai salah satu penulis. Atau kita butuh reviewer yang lain, sebagai pelabur atau seperti yang saya bilang tadi, bisa membantu kita dalam, selain memperbaiki tulisan kita, seperti disampaikan oleh buisnya tadi, juga bisa membantu kita untuk menakses artikel-artikel yang kita tidak bisa akses. Kemudian, ini tadi ya, kalau ada biaya, umpamanya yang tidak bisa diakses, walaupun oleh kolaborator kita, maka kita biasa harus mengesan, apa namanya, artikel tersebut pada library tertentu. Atau jika kita, mendapatkan artikel ya, dalam bahasa Perancis, umpamanya, atau bahasa Chinese, Mandarin, maka tentu kita butuh untuk, biaya untuk translator. Kalau umpamanya kita punya teman, yang orang Chinese, atau orang Tionghoa, sorry, atau orang Perancis, atau Italia, atau bahasa apapun, bahasa Jerman, tentu tidak perlu keluar biaya. Nah, tapi, systematic review, bukan tanpa cacat, bukan tanpa kelemahan. Kualitasnya bervariasi, tergantung dari siapa yang membuat. Kualitasnya bervariasi, tergantung dari siapa yang membuat, apakah dia betul-betul paham dengan baik, guideline, dalam pelaporan, systematic review, meta-analys, atau tidak. Kemudian, selalu butuh di-update. Karena systematic review, apa namanya, selalu jelas ya, sampai kapan artikelnya, sorry, kapan artikelnya terakhir di, di, apa namanya, di-searching, atau dicari. Nah, setelah itu kan, artikel pasti bertambah, 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 terkait dengan topik tertentu. Apalagi di masa COVID ini, di mana jumlah artikel, cepat sekali bertambah, tentu tiap bulan, atau bahkan, tiap tiga bulan, empat bulan, maka harus di-update selama. Kemudian, pada beberapa systematic review, dia hanya membatasi, studi-studi dengan berbahasa Inggris. Dan, ini bisa menyebabkan bias. Karena, bisa saja ada beberapa studi, yang mungkin terbit, terkait dengan topik tersebut, yang dalam bentuk bahasa lokal, penulis. Dan, kalau kita tidak include, studi tersebut, tentu bisa menyebabkan kita, dalam tanda petik, memilih-milih literatur. Memilih-milih literatur, dan itu tidak, tidak bagus dalam, apa namanya, pengambilan keputusan, apa pengambilan kesimpulan nantinya. Kemudian, gray literatur, seperti skripsi, tesis, disertasi, yang mungkin, tidak dipublikasi, dalam jurnal internasional, yang kita tidak bisa akses, empamanya dari, library tertentu, universitas tertentu. Biasanya ini, kita skip, dan akhirnya, tentu akan mempengaruhi, kualitas dari, sistematik review, yang kita buat. Atau literatur-literatur, yang terbit, tahun 1900 awal. Itu biasanya, sudah tidak tersedia, apa namanya, full text-nya, atau hanya tersedia abstrak-nya, atau, kalau kita butuh full text-nya, harus membeli, dan sebagainya, maka biasanya, itu tidak diikut, pada beberapa, sistematik review, dan tentunya, akan mempengaruhi, kualitas dari, sistematik review. Kemudian, assessment kualitasnya, tentu, masih bisa, apa namanya, sifatnya subjektif, khususnya dalam, critical pressure, dari metodologi penelitian. Karena, critical, mengkritik, metodologi, dari sebuah studi, itu tentu, membutuhkan, pengalaman, membutuhkan expertise, dan tentu, tiap orang punya, pengalaman yang berbeda, dan expertise yang berbeda, sehingga tentu saja, bisa, peniliannya juga berbeda, jika orang lain yang, dari satu orang, ke orang lain. Nah, tadi saya singgung ya, meta-analisis. Jadi, apa itu meta-analisis? Jadi, beberapa, systematic review, bisa dilanjutkan, ke meta-analisis, jika, jika, ada beberapa, parameter yang, yang homogen ya, yang homogen, yang bisa kita, istilahnya dalam tanda petik, kita summary dalam bentuk statistik. Jadi, meta-analisis itu, kalau kita artikan, secara rapi, itu adalah, hasil, apa namanya, penghitungan yang, sifatnya, prediksi terbaik kita, dari, untuk, efek size yang sebenarnya, dari sebuah, sebuah, hubungan exposure, dengan outcome. jadi adalah, pendekatan, kuantitatif, berbeda dengan, sistematik review, atau literatur review, mostly naratif, jadi, pendekatan kuantitatif, yang secara sistematis, mengkombinasikan, hasil dari, studi-studi sebelumnya, untuk mencapai, satu kesimpulan, mengenai sebuah pertanyaan, pelajaran yang kita ajukan. Kenapa disebut, kuantitatif? Karena dia melibatkan, angka-angka. Kenapa disebut, dengan sistematik? Karena metodologinya, sistematik, kemudian combining, kita putting together, kita kombinasikan, semua, efek size, dari satu studi, dengan studi yang lain, sampai pada, dalam tanda ketik, rata-rata, efek size, dari, studi tersebut. Kemudian, melibatkan, previous research, jadi, apa yang sudah dilakukan, oleh peneliti sebelumnya, dan tentu kita akan mengambil, satu kesimpulan, untuk menghasilkan, pengatuan yang baru. Jadi, sistematik review itu, optional part, jadi, maksudnya, bagian yang sifat opsional, dari sistematik review, bukan sinonim. Jadi, tidak semua sistematik review, bisa dilanjutkan, ke meta-analisis, tapi meta-analisis, sudah pasti, melalui sistematik review. Jadi, ini salah satu hasil, dari sistematik review, dari salah satu studi kami. Jadi, kita bisa lihat di sini, ada beberapa, apa namanya, studi, dan dari setiap studi, itu punya hasil. Jadi, ini hasilnya. Dan, dari semua hasil dari studi tersebut, nanti kita akan berantakan, tanda petik, kita rata-ratakan untuk mendapatkan satu hasil. Satu hasil tertentu. Kenapa saya bilang, bukan dirata-ratakan biasa, karena setiap studi itu kan berbeda, contoh ya, berbeda jumlah sampelnya. Jadi, ada studi yang jumlah sampelnya besar, dan ada jumlah sampelnya sedikit. Maka, ketika dilakukan meta-analisis itu, kita kasihkan weighting factor. Jadi, apa namanya, faktor koreksi untuk, apa namanya, untuk tiap studi. Ada yang dikasih, apa namanya, faktor koreksi yang lebih besar, ada yang dikasih lebih kecil, karena perbedaan, empamanya, sampel size. Jadi, intinya kita menggabungkan hasil-hasil, apa, yang diperoleh dari tiap individu riset, ya, dan menghasilkan untuk satu kesimpulan. Kenapa dia dianggap lebih kuat, yaitu tadi, karena dia menggabung, yang tadinya mungkin, populasinya cuma 10, yang satu studi mungkin 20, yang satu 30. Sekarang kita punya populasi yang jauh lebih besar, ya, dan tentu, menghasilkan efek size yang, yang lebih tepat, ya, dibanding dengan hanya satu, satu single study. Saya, ini sudah bergabung, kalau kita melakukan meta-analisi, tentu kita tidak menghitung secara manual, walaupun itu memungkinkan. Ada beberapa software yang bisa digunakan, ada Rehman, yang paling sering digunakan, karena ini free, dari Cochran, bisa pakai Stata, SAS, Metawin, dan sebagainya. Ini saya tidak akan jelaskan. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah punya ide, Anda sekarang mau melakukan systematic review, Anda sudah punya research gap yang Anda mau fill, Anda sekarang sudah mau membuat systematic review. Tapi, sebelum kita mulai, maka kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah, mengecek dulu, apakah sudah ada orang yang melakukan systematic review, yang kita mau melakukan atau tidak. Karena kalau sudah ada orang yang melakukan, tentu milik kebaruan dari systematic review kita, sudah tidak ada, dan itu akan susah publis. Cara mengeceknya, di sini ada sesarannya. Pertama, bisa cek di PubMed, atau di Medline, pakai kata kunci seperti ini, tergantung apa di sini, entahnya Favipiravir, Anda mau cek, apakah orang sudah melakukan systematic review tentang Favipiravir terhadap COVID-19, Pak Man. Bisa tulis saja Favipiravir, COVID-19, N, ditambah kata kunci sistematik, dalam bracket ini, Anda sisa klik, dan Anda bisa cek sudah berapa systematic review tentang hal tersebut. Bisa juga ngecek di Cochrane Library, atau di Campbell Collaboration. Kemudian, kalau umpamanya tidak ada, sudah tidak ada, Anda tidak mendapatkan di PubMed, umpamanya, review yang sejenis, langkah yang kedua Anda bisa lakukan adalah, mengecek apakah protokol penelitian terkait dengan systematic review yang Anda teliti sudah ada atau tidak, sudah ada di registrasi atau tidak. Anda bisa cek di mana, salah satunya adalah di Prospero. Jadi Prospero itu adalah database untuk meregistrasi atau mendaftarkan protokol systematic review yang ingin kita buat. Kenapa kita harus cek, apakah sudah ada systematic review yang sudah diturunkan atau tidak, yaitu tadi, kita tidak mau ada duplikasi, sehingga tidak ada nilai kebaharuan dari studi kita. Juga bisa, kalau didaftarkan itu bisa memberikan transparansi tentang proses review yang kita lakukan. dan sebagainya, saya lanjut saja. Nah, ini saya bilang tadi, obatnya di sini sarilumab, bukan, tadi saya kasih untuk Afigan, di sini sarilumab, ini salah satu kandidat yang digunakan dalam drug repurposing untuk mengobati COVID-19. Pakai semua cek, apakah sudah ada systematic review tentang potensi sarilumab terhadap COVID-19. Sisa Anda klik, apa klik seperti ini, sarilumab, dan COVID-19, dan sistematik dalam bracket SB. Maka Anda akan mendapatkan tujuh, di sini ada tujuh systematic review terkait dengan sarilumab dan COVID-19. Jadi, sudah ada yang melakukan systematic review tentang COVID-19 tersebut. Langkah yang kedua, tadi saya bilang, Anda bisa cek di Prospero. Ini Prospero, ini alamat webnya, Anda bisa cek tentang apakah sudah ada, kalau belum terbit, apakah sudah ada orang yang melakukan. Intinya seperti itu, kalau belum terbit, apakah sudah ada orang yang melakukan systematic review yang sama dengan yang kita mau lakukan. Jadi, Anda sisa klik, klik di searchnya di sini, namanya, sarilumab dan COVID-19, kemudian klik go, dan Anda akan mendapatkan ada sekitar 28 report terkait dengan sarilumab dan COVID-19. Kalau dia betul-betul langsung terkait dengan obat yang kita mau, dia akan diberikan tanda merah seperti ini. Jadi, sudah ada beberapa ongoing, ongoing research terkait dengan sarilumab dan COVID-19 untuk systematic review. seperti ini, ini paling tepat, dengan yang kita mau, ternyata sudah ada yang melakukan. Kemudian, sekarang, anggaplah sudah tidak ada orang yang belum publikasi, orang yang belum lakukan. Langkah selanjutnya, apa yang Anda harus lakukan, Anda sudah punya ide untuk melakukan systematic review dan atau meta-analisis, yaitu membaca guideline. Jadi, membaca guideline untuk bagaimana melaporkan systematic review dan meta-analisis. Guideline-nya itu namanya Prisma, River Reporting Items Process systematic review dan meta-analisis. Dan, mostly journals mensyaratkan Anda mengikuti Prisma guideline kalau Anda menuliskan systematic review dan meta-analisis. Itu biasanya di metodologi, bahwa laporan jurnal ini berdasarkan deadline Prisma. ada beberapa jurnal yang meminta checklist dari Prisma apakah betul-betul kita sudah lakukan atau tidak. Jadi, wajib mengikuti guideline ini kalau mau terbit pada jurnal yang bagus. Di sini ada key documents, Anda bisa lihat di sini Prisma 2020 checklist, diagram, statement, dan sebagainya. Ini, sekarang ya, dari tahun kemarin Prisma itu sudah di-update. Sebelumnya itu belum di-update, jadi ada deadline terbaru. Jadi, teman-teman yang sudah di-asam lakukan systematic review, mungkin belum tahu ya, kalau belum tahu, saya sampaikan bahwa sekarang sudah ada update pada guideline systematic review dan meta-analisis dan guideline-nya sekarang lebih detail dibanding dengan sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah baca guideline-nya. Saya akan sampaikan beberapa key points dalam melaksanakan systematic review. Sekarang kita masuk ke tahap perencanaan. Kita sudah tahu bahwa ide kita baru, kita sudah baca guideline-nya, sekarang kita merencanakan melakukan systematic review. Jadi, yang pertama adalah membentuk tim. Membentuk tim untuk melakukan systematic review. Jadi, systematic review tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja. Karena, kalau satu orang saja, jatuhnya nanti akan menjadi literatur review dan systematic review. Kenapa minimal tiga orang? Karena dalam melakukan selection article, pemilihan artikel itu minimal harus dilakukan oleh dua orang secara independen. Dan inilah kelebihannya dibanding dengan naratif review biasa yang hanya melibatkan satu orang. Jadi, harus ada dua orang yang melakukan, minimal dua orang yang melakukan selection article. Kalau, umpamanya, dalam pemilihan artikel, setelah mereka melakukan pemilihan artikel secara independen, mereka akan berdiskusi pada akhirnya. Kalau ada disagreement di antara kedua reviewer, kedua orang yang memilih artikel tersebut, maka harus melibatkan reviewer yang ketiga untuk mengambil pemilihan. Biasanya reviewer ketiga ini adalah supervisor. Jadi, reviewer satu biasa student, reviewer dua biasa student, reviewer yang ketiga biasanya adalah supervisor. Bukan hanya pada selection article, tapi pada juga pada tahap ketika melakukan appraisal metodologi terhadap sebuah artikel itu harus dua orang, dan ketika menginstraksi data juga harus dua orang. Kenapa ya? Itu tadi, menghindari subjektivitas untuk menghilangkan bias subjektivitas tadi. Sudah kita punya tim, kita mengformulasikan tadi ide kita, research gap yang kita temukan tadi menjadi sebuah pertanyaan yang bisa dilanjutkan dalam membentuk nanti kerja inklusi, strategi, dan sebagainya. Satu satu, strategi dalam membuat pertanyaan-perlertian yang baik itu menggunakan sistem PICO. Jadi, PICO itu harus ada pertanyaan-perlertiannya itu harus mengandung populasinya, passion-nya, atau problem-nya, kemudian ada intervensi, intervention-nya, atau ada action-nya, apa di situ, ada pembandingnya, ada outcome-nya. Saya jelaskan secara detail di next slide. Saya cepat-cepat saja karena cuma menjelaskan tahapan. Kemudian sudah ada pertanyaan-perlertian, kita harus membuat protokol penelitian. Kenapa harus membuat protokol penelitian? Ya itu tadi, karena kita mau daftarkan protokolnya ke database. di Prospero, dia itu sudah menyiapkan form, form yang membantu kita untuk membentuk atau membuat protokol penelitian. Nanti sebentar pada tahap air saya akan berikan contohnya. Tapi intinya dia berisi tentang pertanyaan-perlertian kita, searching strategi yang akan kita gunakan untuk database, tipe studi apa yang akan kita inklusi, domain apa yang akan kita studi mempunyai COVID-19 kemudian PICO-nya apa, kriteria seleksinya, inklusi dan eksklusinya apa, bagaimana Anda melakukan ekstraksi data nantinya melibatkan orang atau tidak, adakah form yang sudah dibentuk atau tidak, dan bagaimana kita melakukan critical appraisal. Dan form apa nanti, form critical appraisal apa yang akan kita gunakan. Karena beda tipe studi, beda form critical appraisal yang harus digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi Prospero itu menyiapkan form-nya. Jadi Anda bisa langsung isi di website-nya atau bisa mendownload form-nya dan Anda bisa isi offline. Setelah kita punya protokol, diharapkan atau di-encourage itu kita untuk melakukan registrasi protokol kita. Kalau kita melakukan registrasi protokol riset kita, maka ini bisa menaikkan chance publish di jurnal yang baik. Kalau mempunyai kita publish protokol kita. Kalau kita publish protokol kita, ini bisa menjamin konsistensi orang bisa ngecek betul tidak yang saya lakukan itu sesuai dengan protokol yang sudah saya daftarkan. Itu juga menjamin transparansi penelitian kita dan tentu juga menjamin integritas penelitian kita. Kemudian di mana kita bisa register, ada beberapa sebenarnya database, tapi yang paling sering dipakai dipakai adalah dalam prospero. Jadi Anda bisa jalan-jalan nanti di website jadi ini beberapa tahap perencanaan. Bagaimana mengformulasikan pertanyaan yang baik, pertanyaan penelitian untuk systematic review yang baik. Jadi pertanyaan penelitiannya itu tergantung kita, bisa kita buat luas, bisa kita buat sempit. Karena kalau kita buat luas, tentu artikel yang terinklusi nanti dalam searching strategi kita tentu juga luas, tentu juga banyak, bisa ribuan. Kalau kita buat sempit, maka tentu artikelnya juga sedikit yang dikumpulkan, memudahkan kita, tapi mungkin kurang bisa digeneralisasi hasilnya. Ketika kita membuat pertanyaan penelitian, maka pertanyaan penelitian yang kita buat itu bisa sangat, kalau dia cukup baik kita buat, maka sangat bisa membantu kita dalam membentuk atau membuat nanti searching strategi kita. Jadi searching strategi adalah strategi formulasi keyword yang akan kita gunakan dalam mencari artikel di tiap database. Pertanyaan yang penelitian yang baik juga bisa meng-guide kita dalam menentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang kita mau. Juga data apa yang kita perlukan untuk di-extraksi di tiap artikel, bagaimana kita men-sintesis hasilnya dan tentu mempengaruhi juga bagaimana kita menyusun artikelnya nanti untuk mendisiminasikan penemuan kita. Jadi pertanyaan penelitian yang baik ini bisa meng-guide keseluruhan proses dalam systematic review yang kita lakukan. ini tadi keuntungan dari pertanyaan penelitian yang luas dan sempit. Jadi contohnya pertanyaan penelitian yang luas itu kita meng-inklut potensi contoh apakah efektivitas dan keamanan IL-6 inhibitor terhadap COVID-19. IL-6 inhibitor kan banyak. Bisa sarilumab, tosilizumab, dan sebagainya. Kalau dia pertanyaannya penelitiannya sempit kita fokus pada satu obat. Cukup sarilumab saja. Atau struktosilizumab. Jadi itu contohnya. Jadi apakah kita mau meng-inklut banyak obat atau satu obat saja. Keuntungannya kalau dia pertanyaannya luas tentu lebih komprehensif bukti yang bisa kita sajikan dan hasilnya tentu bisa kita generalisir. Jadi kalau IL-6 inhibitor maka hasilnya IL-6 inhibitor. Tapi kalau pertanyaannya sempit maka keuntungannya adalah tentu dia kriteria inklusinya lebih kita bisa manage dan artikel yang kita kumpulkan tentu jauh lebih sedikit dibanding dengan kalau pertanyaannya luas dan tentu akan lebih mudahkan kita untuk melakukan penelitian. Yang kedua bisa less heterogen yang kita menggunakan pada RCT saja. Maka tentu studinya yang kita hanya yang RCT selain RCT yang banyak cohort atau test control apalagi test report kita harus eksklusif. Tapi ada kerugiannya kalau pertanyaannya luas tentu banyak sekali nanti studinya yang masuk dari pertanyaan tadi bisa kita campur-campur dalam sistem review antara RCT kalau beda-beda studi desainnya antara cohort test control itu bisa bisa tapi hasilnya akan heterogen tentu kita tidak mau campur antara Apple dengan Phil kemudian kalau kita bentuknya dalam naratif sintesis hasilnya naratif sintesis hasilnya tentu akan sangat sulit juga kita membahasakannya tapi ini tergantung strategi ada beberapa strategi untuk memanage kalau studinya heterogen kemudian kalau dia pertanyaannya sempit tentu hasil studi yang diinklut tentu sedikit kalau mempunyai hasil studinya sedikit maka hasil yang didapatkan tentu apakah bisa meaningful atau tidak itu nanti bisa terjawab dari hasil studi kita tapi kemungkinan tidak meaningful kemudian tidak bisa dijeneralisir tidak bisa dijeneralisir karena studinya sedikit dan hanya berfokus pada satu studi contoh tadi kalau kita cuma ambil sarilumab tentu hasilnya hanya berlaku untuk sarilumab kita tidak bisa generalisir tozilizumab juga akan menghasilkan efek yang sama karena kita hanya fokus pada sarilumab ini tadi strategi untuk memformulasi pertanyaan penelitian yang baik jadi pertanyaan penelitian yang baik itu at least memiliki atau mengandung hal-hal seperti ini kita singkat dengan PICO ada populasinya jadi siapa pasien yang relevan umpamanya pasien COVID-19 apakah kita mau fokus pada seluruh pasien COVID-19 atau COVID-19 dengan gejala tertentu umpamanya atau COVID-19 dengan level severitas tertentu umpamanya kemudian intervensinya apa yang mau di uji apakah sarilumab tadi atau L6 inhibitor secara keseluruhan kemudian pembandingnya apa apakah pembandingnya standar terapi atau placebo dan outcome yang mau kita lihat apa apakah pasiennya lama tinggal di rumah sakit length of hospitalization atau lamanya di ICU atau lamanya dia survive atau survival jadi seperti itu jadi at least harus mengandung ada populasinya ada intervensinya ada pembandingnya dan ada outcome nah tahap selanjutnya ya kalau kita sudah saya sebutkan tadi ya kalau kita mau sudah punya protokol sudah punya pertanyaan penelitian sudah buat protokol adalah kita kita meregistrasikan di di Prospero nanti kalau kita registrasikan di Prospero ada keuntungannya juga jadi orang-orang di Prospero itu akan mereview protokol kita jadi kalau mempunyai protokol kita dalam tanda petik ada kesalahan atau agak sedikit menyimpang maka dia akan tegur dia akan tegur tolong diperbaiki bagian ini ini tidak jelas dia akan email kita ya dia akan email kita dan kita harus perbaiki karena kalau tidak diperbaiki dia tidak akan menuliskan protokol kita untuk ditampilkan di website mereka dan kita tidak akan dapat nomor registrasi padahal nomor registrasi protokol itu wajib kita tampilkan pada metode systematic review kita pada bagian metode systematic review kita nah dengan meregistrasi juga protokol kita sudah bisa men-clay saya duluan ini yang terjadi dibandingkan kamu jadi itu bisa menghindari duplikasi bisa menghindari duplikasi dari review sekarang kita sudah selesai planningnya sekarang tahap doing sekarang tahap doing sudah ada protokol kita sudah dapat nomor registrasi dari Prospero apa yang kita lakukan sekarang yang kita lakukan adalah mencari artikel yang sesuai dengan pertanyaan penelitian kita mencari artikel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita jadi tahap searching kita mencari artikel yang sesuai pada database database yang kita inginkan kemudian setelah kita dapatkan artikelnya tahap selanjutnya adalah kita melakukan screening kita akan pilih-pilih artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita sudah dipilih ya dikumpulkan datanya data yang sesuai dengan protokol yang kita sudah buat untuk menjawab pertanyaan penelitian kita tahap selanjutnya adalah kita mengkritik kualitas metodologi dari artikel yang masuk kriteria inklusi kita ini bisa di switch tahapnya terserah yang mana duluan dikritik dulu baru dikolek datanya atau dikolek data baru dikritik kemudian setelah sudah ada datanya sudah dilakukan critical appraisal maka tentu kita men-sintesis dan melakukan summary terhadap penemuan yang kita lakukan kalau datanya cukup homogen maka kita bisa melakukan meta-analisis kalau heterogen maka atau tidak bisa dibuat atau dikumpulkan menjadi satu outcome tertentu maka kita melakukannya secara kualitatif dalam bentuk sintesis naratif setelah itu kita drawing conclusion dan publikasi ini tahap doingnya kita akan lihat satu tahap searching searching study yang eligible jadi kita menggunakan tadi pico-pico tadi untuk membuat atau memilih keyword yang tepat dalam searching strategi kita jadi kata kuncinya adalah dari apa namanya pertanyaan pelitian yang kita buat kita harus memilih dari pertanyaan pelitian tersebut yang paling penting apa jadi kata-kata apa yang harus ada pada artikel tersebut sehingga kita menganggap bahwa artikel tersebut relevan untuk apa namanya study kita kalau di luar tempat saya study yang namanya dulu setiga itu kita punya librarian jadi kita punya pustakawan yang membantu kita dalam membuat searching strateginya jadi kita tidak usah capek-capek membuat searching strategi sendiri kita hanya datang ke perpustakaan buat janji dan mereka yang membuatkan kita searching strategi dan mencarikan kita artikel yang sesuai jadi tapi karena di Indonesia masih jauh dari itu jadi Anda harus bisa sendiri melakukan atau mencari membuat searching strategi untuk mencari artikel yang sesuai yang kita inginkan jadi jadi biasanya studi yang relevan itu adalah hasil perpotongan dari seluruh PIKO kita jadi seluruh perpotongan dari seluruh PIKO kita inilah yang mungkin studi yang kita inginkan karena itu yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita jadi PIKO yang baik sekali lagi sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang relevan menjamin apa namanya systematic review searching kita dilakukan secara sistematik dan searching strategi ini juga akan sangat membantu kita sebagai bentuk transparansi bahwa kalau kita membuat searching strategi yang baik itu bisa direplikasi bahkan bisa diverifikasi oleh orang lain disini ada saya lampirkan link youtube untuk teman-teman kalau mempunyai mau belajar sendiri tentang bagaimana membangun searching strategi yang baik tahap yang pertama dalam bentuk membuat searching strategi adalah menentukan database yang apa yang kita mau jadi ada banyak database yang mengumpulkan artikel penelitian tahap yang pertama adalah kita mau database mana yang mau kita pakai karena ada banyak sekali database ada PubMed MBS Type of Science POPUS OKRAN clinical trials dan sebagainya jadi kalau kita lihat guideline itu minimal harus 2 database jadi minimal harus 2 database yang kita pakai ketika membuat sistematik jadi bukan satu tapi minimal 2 database bisa lebih bisa lebih biasanya yang saya pakai itu adalah PubMed dan MBS jadi PubMed ini database database dari US dan MBS ini punya LCFIR dari Belanda PubMed itu dia mengumpulkan artikel yang untuk penelitian life science dan biomedic jadi kalau MBS dia life science dan farmakologi jadi biasanya saling melengkapi bagaimana kita menentukan database apa yang kita mau pilih yang pertama adalah kita bisa mencari sistematik review yang mirip-mirip dengan yang kita mau buat kalau mempunyai kita sudah dapat kita bisa lihat dari sistematik review tersebut dia pakai database apa sih Anda bisa ikuti itu tips dari saya kemudian jangan lupa kalau bisa kalau punya akses terhadap literatur seperti disertasi tesis conference proceeding dan sebagainya maka masukkan juga sebagai salah satu sumber untuk mencari artikel nah ini ada beberapa overview tentang database artikel yang ada di sini ada PubMed Inbase Cochran dan sebagainya ini general databases tapi ada subjek spesifik databases jadi tergantung bidang keilmuan Anda Anda yang paling tahu tentang database spesifik yang khusus dengan bidang keilmuan Anda kemudian langkah selanjutnya dalam searching strategi kita melakukan atau meng-include PubMed sebagai database yang kita mau maka yang pertama kalau dalam menggunakan PubMed dalam menentukan mesh terms jadi di PubMed itu ada istilahnya mesh kalau mesh itu saya istilahkan seperti label jadi setiap artikel di PubMed itu diberikan label tertentu jadi anggaplah Anda masuk ke sebuah toko buku yang Anda masuk berhamedia di kerhamedia itu dikelompokkan buku-bukan ada buku sains agama bahasa buku anak-anak komik dan sebagainya di PubMed juga seperti itu jadi mesh ini adalah labelnya jadi Anda harus memilih label yang tepat sehingga Anda tidak terlalu mencari kemana-mana atau Anda mencarinya tepat dengan yang kita mau kemudian yang kedua setelah kita tentukan mesh termnya atau label yang kita mau sesuai pertanyaan-pertanyaan kita tentu adalah menentukan keywords keywords apa yang kita mau pakai dalam searching strategi kita jadi searching strategi kita itu harus mengandung kata-kata kunci yang kemungkinan ada di judul dan abstrak dari artikel yang kita mau cari jadi biasanya kalau memulai systematic review saya tanya dulu apakah Anda sudah pernah baca satu atau dua artikel terkait dengan pertanyaan penelitian yang Anda mau jauh karena satu atau dua artikel itu sangat membantu kita untuk mengembangkan search strategi salah satunya kita bisa lihat di abstraknya atau detailnya kata-kata apa yang biasa dipakai untuk menggambarkan konsep penting yang ada pada pertanyaan penelitian kita kemudian yang terakhir adalah mengkombinasikan match terms tersebut dengan keywords yang kita pilih biasanya kita pakai yang namanya boolean operator bisa pakai kata no n atau or n itu maksudnya harus mengandung dua kata kunci yang ada atau dua terms yang ada kalau or itu mengandung kedua-duanya kalau not itu hanya satu dari kata kunci yang kita inginkan setelah kita punya match terms kita punya keywords kita sudah pilih bulan operatornya kita kombinasikan mereka semua setelah kita kombinasikan kita sisa sisa running kemudian bagaimana menguji bahwa searching strategi kita bagus atau tidak bagaimana kita menguji searching strategi kita bagus atau tidak caranya adalah kita bisa itu tadi pentingnya yang satu dua artikel yang kita pilih kalau searching strategi kita sudah punya dua atau tiga sorry sudah mencakup dua atau tiga atau satu atau dua artikel yang Anda tahu bahwa itu sudah pasti masuk kriteria inklusi maka searching strategi Anda mungkin sudah bagus jadi Anda bisa ambil PMID number-nya artikel yang Anda sudah punya kemudian kombinasikan dengan kata searching strategi Anda dan ketika dia muncul artikel yang kita maksud maka kemungkinan searching strategi kita sudah bagus kemudian metode juga yang disarankan dalam mencari artikel yang sesuai adalah yang namanya snowballing method jadi kalau kita sudah dapat beberapa artikel yang sudah masuk ke kreikusi maka kita diharapkan mengecek juga referensinya apakah dari referensi tersebut kita bisa dapatkan juga artikel yang bisa dimasukkan ke dalam sistematik review kita tapi artikel tersebut tidak tidak berhasil kita dapatkan dengan searching strategi jadi saya lupa tadi menjelaskan bahwa searching strategi itu kalau di laut itu banyak ikan jadi anggaplah PubMed database itu adalah laut dan ikan-ikan itu adalah artikel jadi searching strategi ini seperti jala kita jadi jala kita untuk mendapatkan ikan yang sesuai dengan yang kita mau jadi ikannya ukurannya berapa besarnya seperti apa itu tergantung dengan ukuran jala yang kita buat dan searching strategi itu adalah jala yang kita buat saya kasih contoh sebentar sebenarnya saya mau kasih sedikit workshop setelah penjelasan presentasi saya tentang bagaimana membuat atau mencari artikel di PubMed tapi saya kasih contoh dulu disini ini contoh sebuah pertanyaan penelitian jadi apa efekasi dan safety ini outcome-nya dari Fafi Pira Fafir ini intervensinnya pada COVID-19 population jadi ini populasinya jadi disini sisa tidak ada komparator karena kita anggap bahwa karena penelitian kita mau apapun pembandingnya kita mau masukkan apakah itu klas ego ataupun standar terapi jadi dari pertanyaan penelitian ini tahap pertama tadi yang saya katakan adalah kita tentukan yang mana menjadi kata kunci karena kata kunci itu yang akan kita kembangkan menjadi searching strategi nantinya kalau kita lihat disini kata kunci itu ada dua ada Fafi Pira dan COVID-19 jadi kita ambil kedua kata kunci ini kita masukkan ke dalam tabel jadi COVID-19 dan Fafi Pira Tahap pertama tadi setelah kita tentukan kata kunci sekarang kita mau membangun searching strateginya tahap selanjutnya adalah menentukan meshnya semua artikel terkait dengan COVID-19 itu diberikan label apa di PubMed sebentar saya akan tunjukkan bagaimana caranya mencari labelnya intinya ada beberapa label yang dipakai ada COVID-19 ada SARS-CoV-2 ada SARS-CoV-2 varian ada COVID-19 drug treatment disini Anda lihat ada perbedaan ada mesh ada supplementary konsep jadi kalau dia supplementary konsep itu berarti artikelnya adalah artikel baru maksudnya seperti ini jadi dia kelompok artikel baru jadi kelompoknya ada di Gramedia ada beberapa buku yang datang yang baru belum sempat dikelompokkan masuk ke dalam label yang sudah ada nah supplementary konsep seperti itu jadi ada artikel-artikel baru dengan topik baru tapi dia belum sempat dikelompokkan masuk ke dalam label-label yang sudah ada maka dia diberikan label sementara yang namanya supplementary supplementary konsep tapi itu sama dengan mesh nah COVID-19 kita sudah tentukan meshnya sekarang kita tentukan kata-kata kunci yang kemungkinan dipakai oleh para peneliti COVID-19 dan bagaimana caranya dia menggunakan kata kunci tersebut menggambarkan COVID-19 pada artikelnya jadi caranya untuk mencari kata kunci ini yaitu kita baca-baca artikel tentang COVID-19 kira-kira COVID-19 itu digambarkan dengan apa saja di artikelnya peneliti-peneliti itu pakai bahasa apa saja bisa kita googling jadi COVID-19 itu bisa digambarkan dengan apa saja di news atau di artikel-artikel populer di sini ada beberapa kata kunci yang dikumpulkan bisa SARS-CoV-2 ada COVID-19 ada 2019 info ada COVID-19 tanpa apa namanya dash ada yang menulisnya seperti ini Saphir Epid Respiratory Syndrome dan sebagainya ada yang tulis COVID-19 pneumonia dan sebagainya dan setiap keywords itu kita kasih dalam bracket itu tiap itu title dan abstract artinya adalah artikel yang kita mau adalah setiap artikel yang dijululnya atau abstractnya mengandung kata ini atau mengandung kata ini atau mengandung kata ini atau mengandung kata ini dan seterusnya jadi kita lihat di sini ada bulan operator or or itu artinya either dia mengandung ini mengandung ini dan seterusnya kemudian begitu pun di Envavipiravir jadi topik tentang Favipiravir itu baru makanya dia belum ada labelnya maka dijadikan supplementary konsep Favipiravir kalau kita cek di PubMed Favipiravir gambar dikasih label Favipiravir Favipiravir itu punya ternyata beberapa sinonim ada T705 6-fluoro-3 hidroksi-2 dan sebagainya dan ada Afigan jadi kita sisa kombinasikan nanti seluruh kata kunci ini untuk membentuk searching strategi kita tentunya kalau COVID-19 dengan apa namanya sorry dengan mesh dengan text wordnya untuk COVID-19 tentu kita pakai kata or penggabungannya Favipiravir untuk mesh dengan text wordnya kita juga pakai kata or nanti setelah kita searching COVID-19 dan kita searching Favipiravir maka kedua hasil apa namanya kata kunci atau searching strategi itu kita akan kombinasikan dengan kata N jadi artikelnya harus punya COVID-19 dan harus punya Favipiravir kurang lebih singkatnya seperti itu nanti kita praktek bagaimana mendapatkan label seperti ini disini anda sisa buka PubMed NCBI anda tulis COVID-19 kemudian anda klik all databases turun ke mesh jadi anda sisa searching disitu ini ada beberapa label untuk COVID-19 untuk penelitian-penelitian COVID-19 ada beberapa labelnya nanti kita pilih untuk masukkan disini sebentar prakteknya nah ini contoh ini contoh searching strategi yang dibuat untuk PubMed nah ini meshnya mesh termnya dan ini kata kuncinya lihat disini saya gabungkan dengan all nah ini ini per tanggal 23 Jun jangan lupa setiap searching strategi itu harus jelas tanggalnya kalau perlu jelas dua waktunya karena berbeda tanggal saja ini akan mempengaruhi bedaan hasil disini karena tentu akan ada penambahan penambahan artikel nah disini per tanggal 23 bulan 6 ini hampir 30 ribu artikel terkait dengan COVID-19 dan untuk hafif-hifir-hifir juga sama ini next termnya dan ini kata kuncinya di title dan abstract digabungkan dengan or ini menghasilkan 328 riset dan ketika kita kombinasi keduanya bahwa artikelnya harus mengandung salah satu kata kunci disini atau salah satu kata kunci disini maka kita menghasil mendapatkan 57 artikel nah 57 artikel ini nanti yang akan kita screening untuk mendapatkan apa namanya artikel yang sesuai dengan perikiria inklusi dan eksklusi jadi sebentar kita akan belajar bagaimana membuat ini membuat ini dan menggabungkan keduanya inilah yang disebut dengan searching strategi jadi ini wajib dilampirkan pada riset artikel sistematik review Anda apa gunanya itu tadi untuk menjamin replikasi dari pelantian kita apapun yang mau mengulang pelantian kita maka sisa dia copy saja kata kunci ini dan dia pasti di PubMed dia akan menghasilkan dan set waktunya sesuai dengan yang kita maaf terakhir kita lakukan maka dia akan menghasilkan hasil yang sama nah ini contoh dari Embase jadi setiap database itu dia punya apa namanya embel-embel maksudnya dalam tanda petik kayak ada mesterms ada title dan abstract dia punya apa istilahnya imbuan-imbuan yang berbeda ketika kita mencari artikelnya jadi kalau di Embase itu dia tidak pakai mesterms tapi pakai kata exp exp ini maksudnya explode jadi singkatan dari explode dan dia pakai tanda slash disini bukan dalam kurung kemudian untuk title dan abstract juga dia tidak pakai tanda kurung dia pakai tanda petik 2 disini tanda titik 2 kemudian upt bukan tiap tapi upt abstract title jadi setiap database itu punya imbuan-imbuan yang berbeda untuk kita men-searching artikelnya jadi ini bisa dipelajari sendiri karena saya tidak punya akses di Embase untuk mengakses di Embase saya biasa pinjam akses dari teman yang sekolah di luar jadi kita lihat disini kombinasi dari keduanya itu adalah 130 disini tadi 57 disini 130 dan ini lazim jadi Embase itu selalu menghasilkan jumlah artikel yang jauh lebih besar dibanding PubMed jadi kalau terjadi sebaliknya mungkin ada kesalahan kenapa Embase biasa menghasilkan yang lebih banyak karena Embase cakupannya lebih luas dibanding PubMed Embase itu bahkan mengindeks prosiding-prosiding dari seminar seminar internasional jadi Embase itu cakupannya jauh lebih besar dibanding PubMed makanya hasilnya selalu jauh lebih banyak nah ini beberapa tips dalam membuat searching strategi selalu include mesh seperti saya bilang tadi kemudian pakai kata kunci yang ada di title dan abstract kemudian gunakan quotation marks khusus untuk kata-kata yang apa namanya seperti kalimat jadi maksudnya kata panjang begini kalau Anda tidak pakai quotation marks maka dia akan dihitung or disini jadi floral line hidrosi line pirazine karbosamid dua lain jadi seperti contoh lagi disini safir etude respirator sindrom kalau Anda tidak pakai tanda petik disini maka semua artikel yang mengandung kata safir semua artikel yang mengandung kata akut atau artikel yang mengandung respirator atau mengandung sindrom semua akan termasuk dalam jaring Anda masuk dalam searching strategi Anda dan itu tidak bagus kenapa? karena Anda akan berakhir dengan hasil yang jauh lebih besar jadi apa namanya pakai quotation marks jangan lupa kemudian pakai truncation jadi truncation untuk mengidentifikasi variasi dari beberapa kata tapi hati-hati dalam membuat apa namanya pemotongan kata jadi truncation itu seperti ini kita potong katanya kemudian kita kasih tanda petik bukan tanda petik tanda bintang tanda bintang seperti ini jadi kalau kita pakai kata kunci protect maka semua artikel yang mengandung kata protect seperti protection protective protective protect semua akan ter-influed dalam searching strategi kita tapi hati-hati jangan terlalu pendek juga di dipotong karena kalau kita mau nyempuhnya karsinoma kalau kita tanda petik di sini maka hasilnya semua artikel yang ada kata karnia karsinoma kars air kardipaskar akan ter-influed akibatnya apa akan banyak sampah dalam tanda petik yang masuk ke dalam searching strategi kita jadi hati-hati dalam memotong kata nah sekarang kita sudah dapat artikel dari anggaplah kita dapat dari tadi PubMed 57 dan dari MBS kita punya 130 bagusnya systematic review itu ada tools-tools yang kita bisa pakai untuk membantu kita dalam menyeleksi artikel jadi ada beberapa tools yang bisa dipakai tapi saya paling suka yang ini namanya Ryan kenapa saya paling suka tools ini karena ini gratis who don't love free staff jadi maksudnya kalau bisa gratis kenapa kita harus bayar jadi namanya Ryan QCRI jadi ini dari Uni Emirat Arab jadi ini free jadi free untuk membantu kita dalam menyeleksi artikel kenapa harus kita pakai tools kenapa kita harus pakai tools dalam menyeleksi artikel karena yang paling bermanfaat dalam tools-tools itu adalah membantu kita jadi yang 57 hasil ini kemungkinan juga ada di sini di Mbase kemungkinan ada juga di 130 tentu kita mau meremove duplikasi artikel yang ada di publikasi ada juga di Mbase tentu kita mau hilangkan duplikasinya dan itu tidak mungkin kita lakukan secara konvensional bagus gini ya 130 dengan 57 masih bisa dilihat mungkin satu persatu adakah yang artikel A di database 1 bayangkan kalau ada ratusan ratusan satu satu seribuan tidak mungkin kita ngecek satu saat apakah ada duplikasi atau tidak maka kita butuh tools untuk membantu kita meremove duplikasi tersebut salah satu tools yang gratis itu adalah rayon ada beberapa tools yang lain kayak refworks itu sangat membantu dalam systematic review tapi kalau Anda suka free kayak saya pakai rayon jadi nanti kita juga praktek bagaimana menggunakan rayon bagaimana menggunakan rayon jadi setelah kita dapat artikelnya di Mbase dan pubmed nanti kita kirim dari pubmed itu masuk ke rayon gitu pun dari Mbase masuk ke rayon jadi rayon ini bisa menerima berbagai bentuk form berbagai bentuk file seperti dari endnote bisa dari refman bisa dalam bentuk CSV bisa dalam bentuk pubmed di pubmed artikel pubmed nanti kita praktek kemudian rayon juga selain membantu kita meremove duplikasi juga membantu kita dalam menyeleksi artikel jadi rayon itu seperti rumah dan dia akan menyiapkan kamar untuk masing-masing reviewer seperti saya bilang tadi dalam melakukan seleksi artikel itu kita harus melibatkan at least dua orang yang melakukan seleksi artikel secara independen nah di rayon ini menyiapkan kamar yang berbeda untuk tiap reviewer tapi untuk melihat hal yang sama jadi si A akan menyeleksi artikel sendiri si B juga akan menyeleksi artikel sendiri disini ada beberapa opsi di include di exclude atau ragu-ragu jadi kita baca artikelnya yang pertama itu adalah judulnya dibaca kemudian abstraknya kalau kita bilang include maka reviewer satu akan bilang include maka reviewer yang lain juga di tempatnya tapi masih dalam satu rayon tapi tidak saling lihat maka dia akan juga memilih sesuai dengan judgmentnya dia apakah sesuai dengan pemerintah yang tidak setuju nanti selesai rayon nanti akan membantu kita melihat berapa banyak yang kita berdua reviewer tersebut setuju dan berapa banyak yang tidak setuju jadi biasanya penulis pertama atau reviewer pertama yang membuat akun rayon dan nanti akan melalui rayon nanti kita bisa meng-invite reviewer kedua masuk ke dalam rayon tersebut tapi kita tidak saling tahu kita tidak saling tahu dalam menyeleksi artikel jadi ini keuntungannya rayon nanti kita apa namanya praktek pakai rayon kemudian dari rayon juga kita bisa selesai kita seleksi artikel kita bisa ekspor keluar ke reference manager yang kita mau jadi bisa ke endnote bisa ke refwork jadi kita bisa ekspor keluar untuk membantu kita nanti dalam menaruh citasi dalam artikel kita jadi apakah kita nanti pakai mendeleka atau kita pakai note refwork terserah sekarang sudah kita searching kita sudah masukkan ke dalam rayon kita sekarang sudah siap untuk melakukan screening jadi reviewer 1 sudah ada di rayon sudah ada di rayon refwork 2 sudah ada di rayon sekarang kita melakukan screening nah bagaimana melakukan screening yang tergantung dari pertanyaan penelitian kita yang pertama dan dari pertanyaan penelitian tersebut kita tentunya mengembangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang kita mau contohnya kriteria inklusi itu menyangkut apa saja pertama tipe studi yang kita mau seperti apa apakah cukup RCT atau kita mau juga masukkan kalau dia kohot atau apa tapi yang jelas adalah biasanya kita ekskludi itu adalah studi-studi yang tidak original contoh studi yang tidak original itu seperti systematic review sendiri review literatur review itu dianggap bukan studi original maksudnya bukan riset langsung kemudian komentaris communication kemudian letter editorial itu semua bentuk-bentuk biasanya kita ekskludenya kemudian tipe partisipan umpamanya kita cuma mau partisipannya umurnya 18 tahun ke atas jadi yang studi yang mengiklut anak-anak di eksklud atau ibu hamil di eksklud umpamanya tipe dari intervensinya umpamanya kita mau dengan dosis tertentu atau dengan rute pemberian tertentu kemudian tipe outcome yang kita mau umpamanya kita hanya mau mengiklut apa namanya studi yang menggambarkan ada rate of survival dari pasien COVID umpamanya kemudian tipe study tadi disini ada tipe publikasi dan tipe study ini mirip apakah dia bentuk metodologinya apa kemudian apakah ada language restriction atau tidak biasanya beberapa systematic review itu hanya mengiklut artikel berbahasa inggris tapi disarankan tidak disarankan tidak karena kalau Anda mengiklut artikel-artikel dalam bahasa inggris maka itu bisa introduce bias kemudian dalam proses seleksi seperti saya bilang tadi akan melibatkan dua orang secara independen dan ada dua tahap seleksi yang kita lakukan yang pertama adalah seleksi berdasarkan titel dan abstrak karena kita di tahap pertama itu banyak sekali yang curit-curit bagaimana cara dihilangkan jadi tahap pertama adalah kita hanya baca titel dan abstrak secara cepat karena di ini tambah banyak jadi karena artikel yang dikumpulkan cukup banyak pada tahap yang pertama maka kita hanya membaca titel dan abstrak karena dari judul dan abstrak biasanya kita sudah bisa kenali bahwa ini tidak terkait dengan pertanyaan penelitian kita jadi kita bisa dengan secara cepat-cepat biasa saya sendiri targetkan 50 artikel per hari membaca titel dan abstrak kalau punya pekerjaan lain jadi karena kalau kita punya 400 artikel maka itu sudah bisa selesai beberapa hari jadi sudah sudah harus kalau 50 artinya kita butuh 8 hari hanya untuk membaca titel dan abstrak jadi pertama tahap pertama adalah titel dan abstrak nanti sudah bersih dari artikel-artikel yang judul dan abstrak kita baru kita lanjutkan dengan screening tahap kedua atau saya sebut dengan deep screening yaitu dengan membaca full text tipsnya juga adalah kalau Anda ragu-ragu di titel dan abstrak apakah dia masuk atau tidak sesuai inklusi dan eksklusi tetap masukkan saja dulu jangan disklusi nanti kita baca full text seleksi tahap kedua adalah setelah titel dan abstrak di seleksi kita lakukan diskusi antara reviewer pertama dan reviewer kedua dihitung persentase agreementnya kenapa harus dihitung persentase agreementnya supaya kita bisa melihat bahwa antara reviewer satu dan reviewer kedua ini betul-betul punya pemahaman yang sama tentang kriteria inklusi dan eksklusi karena kalau berbeda tentu tidak benar dalam melakukan seleksi kalau ada perbedaan dalam satu atau dua artikel jangan juga berbeda terlalu banyak artinya ada kesalahpahaman dalam memahami kriteria inklusi dan eksklusi kalau ada 5 artikel yang berbeda pendapat harus melibatkan reviewer yang ketiga untuk dimintai pendapat tips juga kalau artikelnya memang banyak ada 400 artikel atau lebih maka piloting dulu jadi piloting dulu Anda pilih 10 artikel dari 400 itu Anda coba selek dari 10 itu berapa yang masuk kriteria inklusi dan partner Anda reviewer yang satu juga pilih dari 10 itu berapa yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi dan lihat apakah pemahaman Anda sudah cocok atau tidak jangan nanti setelah 400 baru Anda mau mencocokkan pemahaman karena jangan sampai ya itu tadi Anda mengulang membuang waktu terlalu banyak jadi di pilot dulu sekitar 10 atau 20 ya terserah Anda nanti sudah seleksi artikel berdasarkan titel dan abstrak kita lanjutkan berdasarkan full text berdasarkan full text nah kita disini dilakukan deep screening kenapa karena kita harus membaca dari abstrak sampai kesimpulan dan seperti tahap pertama ini juga melibatkan lebih dari satu reviewer jadi minimal dua reviewer nanti setelah itu baru kembali dicek lagi agreementnya dihitung lagi presentasi agreementnya kalau ada perbedaan pendapat dibatkan reviewer yang ketiga semua demi menghindari subjektifitas nah setelah melakukan seleksi artikel biasanya kita masukkan dalam sebuah flowchart dan flowchart ini disiapkan oleh Prisma jadi seperti ini salah satu dari salah satu publikasi saya pakai empat database dari PubMed yang utamanya saya dapat 354 kemudian dari Web of Science 250 lah ya 80 dan ini hampir 900 dari Embase jadi ada empat database yang saya gunakan nah kemudian saya gabungkan semuanya dan saya hilangkan duplikasi pasti ada artikel yang terduplikasi ada yang di PubMed ada juga di Embase nah setelah di duplikasi dihilangkan ini kok bukan saya yang kontrol kita berakhir dengan 1300-an artikel dari 1300-an artikel dari 1300-an artikel kita cek screening title dan abstract-nya kemudian kita exclude sekitar 1272 1272 artikel kita exclude kita berakhir di 44 artikel Anda bisa lihat disini bahwa di setiap tahap screening title dan abstract screening yang pertama itu ada 98% agreement-nya disini 97% agreement-nya artinya ada beberapa artikel yang kita di-eskiri antara reviewer 1 dan reviewer yang kedua nah setelah dibaca secara mendalam ternyata ada 35 yang kita kita exclude oh ya setiap kita melakukan eksklusi artikel harus dicatat apa alasannya kita mengeksklusi dan di Ryan itu disiapkan fitur yang kita bisa mencatat kenapa kita mengeksklusi artikel tersebut dan itu harus ditampilkan alasannya kenapa di-exclusi contohnya disini non-original report itu ada 3 tidak ada clinical outcome yang dilaporkan ada 5 dan sebagainya kemudian dari 44 ternyata saya cuma meng-include 9 artikel yang betul-betul sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi saya dan ini tadi ada pertanyaan tadi ya berdasarkan dari Pak Hendrak apakah bisa kita gabungkan beberapa metode jenis metode yang berbeda dalam satu systematic review dan Anda bisa lihat disini salah satu tentu artikel saya saya meng-include semua tipe studi ada experimental study ada 4 observational study 2 dan case report ada 3 jadi seperti itu kurang lebih tahap screening nah ini rumus untuk menghitung presentasi agreement dan Pak Cohen jadi rumusnya seperti ini Anda nanti sisa masukkan dalam Excel jadi observer 1 berapa yang yes server 2 yang juga gimana observer 2 yang juga yes kita sebutnya ini kalau di epidemiologi tabel 2 kali 2 atau cross-tabble berapa yang observer 2 yes tapi observer 1 0 dan seterusnya kemudian interpretasi kepanjang seperti ini kalau nilai kepanjang 0,8 sampai 1 ini almost perfect atau good kalau di Altman dia sebut dengan very good tergantung Anda Anda mau pakai punya nyalain disk atau Altman nah sekarang kita sudah punya artikel 9 tadi seperti yang saya lakukan kita sudah pilih kita sudah screening title dan abstract kita sekarang sudah screening full text tab selanjutnya adalah kita mengextraksi data nah dalam mengextraksi data juga diperlukan lebih dari satu reviewer kenapa? itu tadi ya to earth is human maksudnya melakukan kesalahan itu manusiawi maka kalau kita melibatkan dua reviewer maka kita bisa nanti saling mengecek apalagi kalau kita mengextraksi data maka bisa saja kita melakukan kesalahan pengetikan atau salah lihat dan sebagainya kalau lebih dari dua reviewer kita bisa saling mengecek betul tidak data yang kita extraksi atau tidak kemudian orang yang mengextraksi data tentunya harus mengumpulkan dan menginterpretasi data yang dikumpulkan itu dalam bentuk yang standar makanya kita buat form form yang kita bisa agree atau kita bisa setuju atau kita bisa punya satu kesepahaman bahwa harus diisi seperti ini jadi seperti tadi juga dalam menseleksi artikel kita bisa payloadnya kita bisa tes form tersebut jadi satu reviewer mengextraksi dari anggaplah dulu awalnya lima artikel yang satu juga lima artikel kemudian nanti dicocokkan apakah kita betul-betul sepaham atau tidak jangan nanti selesai baru dikumpulkan baru saling mengecek karena itu bisa tentu kita akan bisa rugi waktu kalau ternyata kita enggak punya kesepahaman yang sama kemudian apa saja yang harus kita kumpulkan yang pertama adalah data tentang siapa penulisnya tahun berapa diperbitkan kemudian data tentang tikonya kemudian detail tentang metodologi yang dia gunakan dan semua ini tergantung dari pertanyaan penelitian yang Anda buat ingat protokolnya data apa yang mau dikumpulkan nah ini contoh apa namanya satu pom yang dibuat sudah dalam untuk tabel jadi ini contoh data-data apa yang bisa dikumpulkan penelitinya siapa tahun berapa metode yang dia gunakan partisipannya siapa saja intervensi yang digunakan apa berapa dosisnya bagaimana cara pemberiannya kemudian pembandingnya apa primary outcome-nya apa kalau mempunyai ada reinfeksi pertanyaannya apakah ada reinfeksi atau tidak setelah pemberian antibiotik maka bagaimana caranya dia evaluasi berapa pasiennya yang mengalami reinfeksi dan seterusnya jadi ini semua tergantung dengan pertanyaan penelitian ada beberapa software yang bisa kita gunakan dalam mengistraksi data bisa pakai Word, Excel API Reviewer Confidence Refman Confidence ini sangat bagus recommended juga tapi tadi berbayar bisa gratis tapi hanya sampai saya lupa berapa batasnya tapi saya biasa pakai Excel saja jadi murah meriah kita bisa pakai 3 kemudian setelah kita ekstraksi data tahu selanjutnya adalah kita melakukan Excel terhadap kualitas artikel ini nah ada banyak sekali form untuk critical appraisal untuk menilai kualitas metodologi dari sebuah artikel kita biasa pakai form yang sudah tervalidasi dan itu tergantung pada jenis studinya ini ada beberapa form yang saya kumpulkan nama-nama formnya yang saya kumpulkan berdasarkan jenis studinya jadi tergantung Anda kriteria inklusinya mau masukkan apa namanya studi desain seperti apa tumpahnya case report tumpahnya Anda bisa pakai GBI critical result checklist untuk case report jadi ada checklistnya sis Anda isi sesuai dengan hasil analisis Anda tumpahnya studinya diagnostik maka bisa pakai kuadas kuasa eksperimental bisa pakenya GBI RCT banyak sekali bisa pakai GBI CBM dan sebagainya banyak studi kualitatif bisa pakai GSP checklist kualitatif dan sekali lagi untuk critical appraisal juga melibatkan dua reviewer secara independent untuk menghindari bias ini contoh ini contoh menumpuk saya skip saja ini maksudnya contoh salah satu form critical appraisal bagaimana menampilkan hasil critical appraisal jadi hasil critical appraisal juga kita harus tampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk graph ini adalah salah satu contohnya ini dibuat pakai REFMAN tapi ada syaratnya ini harus studinya harus studi desainnya harus sama sehingga kita bisa buat seperti ini jadi ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan RCT jadi hanya mengingkut studi yang satu tipe studi RCT randomized clinical control trial jadi pertanyaan-pertanyaannya sama sehingga kita bisa jawab kita bisa bentuk nice picture seperti ini ini pakai REFMAN REFMAN dibentuk tapi bagaimana kalau dia studi desainnya berbeda-beda tentu kita akan pakai critical appraisal form yang berbeda-beda pula bagaimana kita menampilkan salah satu yang cara itu adalah dalam bentuk tabel jadi ini dari salah satu artikel saya jadi Anda bisa lihat di sini ini macam-macam dia punya checklist ya atau critical appraisal form sisa dibentuk saya di sini beberapa pertanyaan kalau dia masing-masing punya jumlah pertanyaan yang berbeda dan nanti di lampiran kita lampirkan untuk tiap form itu ke saat itu apa ke dua itu apa ke tiga itu apa dan sebagainya jadi ini salah satu starting yang saya pakai nah kemudian setelah kita extraksi data oh sorry critical appraisal ya sudah extraksi datanya sekarang kita mau sintesis datanya kemudian eh sorry jadi hasil dari tiap studi yang berbeda tentu harus disintesis secara secara appropriate nah kalau dia cukup homogen maksudnya ada data yang dikumpulkan dan kita bisa menghitung satu efek size maka kita bisa pakai meta-analisis umpamanya dia homogen dalam hal intervensinya outcome-nya atau studi desainnya tentu kita tidak bisa buat meta-analisis menggabungkan core study umpamanya dengan RCT umpamanya karena sangat berbeda studi desainnya outcome-nya juga berbeda kalau umpamanya dia heterogen maka tentu kita hanya berakhir pada sampai systematic review dan kita sintesis secara naratif dan tergantung bagaimana pertanyaan penelitian kita ada beberapa kalau dia heterogen ada beberapa strategi yang kita bisa buat untuk menarasikan hasilnya umpamanya kita grouping berdasarkan studi desainnya karena resep saya tentang interaksi obat saya biasa grouping berdasarkan hasilnya ada efek farmakinamik saya gambarkan tersendiri efek farmakinetik saya gambarkan tersendiri jadi tergantung pada pertanyaan penelitian Anda kita bisa grouping berdasarkan kesamaan at least umpamanya dalam outcome-nya atau dalam bentuk sedesainnya jadi ini Prisma Guideline yang terbaru tahun 2020 Anda bisa baca jadi ini guideline untuk melaporkan apa saja yang harus ada pada systematic review dan data analysis yang baik jadi Anda silakan baca nanti Anda bisa dapatkan di websitenya Anda bisa download ini checklistnya di titelnya wajib dicantumkan bahwa itu adalah systematic review kemudian harus ada eligibility criteria information sources kayak database-nya apa saja dimasukkan registri apa saja yang dipakai searching strateginya semua harus di dulu ya di guideline sebelumnya kita hanya kita pakai 4 database kita hanya tampilkan satu searching strategi dari PubMed itu sudah cukup tapi sekarang guideline-nya itu kita disuruh semua full search strategi untuk semua database jadi kita pakai PubMed tampilkan searching strategi untuk PubMed begitu pula yang di MBS Anda harus lampirkan juga searching strategi jadi ini contoh salah satu perbedaan dari sebelumnya jadi bisa bisa dibaca sendiri sekarang sudah kita apa namanya sintesis datanya sekarang kita tulis nah systematic review strukturnya itu seperti dengan artikel pada umumnya jadi ada abstract introduction metode result discussion jadi mengikuti struktur konvensional jadi seperti pada artikel-artikel research pada biasanya apa pada umumnya kemudian harus komprehensif clear dan harus reproduksibel tadi ya metodenya harus jelas siapapun bisa ulang kemudian panjangnya tergantung pada target jurnal ada yang 1.500 ada yang 3.000 bahkan ada yang bisa sampai 6.000 kata tergantung pada jurnalnya kemudian karena ini adalah proses yang panjang jadi be organized melibatkan banyak sekali artikel sampai campur-campur datanya apalagi kalau kita kerjasama dengan orang jadwalnya betul-betul harus disusun dengan baik buat gancar dan kita harus konsisten terhadap jadwal yang kita buat sampai yang satu review yang satu sudah selesai review yang satu terlalu lambat artikelnya bisa penulisan artikelnya bisa lama pada umumnya tergantung banyak tidak hanya studi yang diinklusi biasanya kita menghabiskan 6 bulan sampai 1 tahun dalam menulis systematic review bahkan ada salah satu review saya sampai 2 tahun karena data inklusinya artikel yang diinklusi sampai 300 artikel dan Anda bisa bayangkan kita harus menginstraksi data dari 300 artikel tentunya harus sabar persisten dan konsisten jadi ini ada quote dari Almarhum dia bilang begini to do meta-analysis is easy termasuk systematic review tapi to do well is hard jadi hati-hati tidak semua systematic review itu punya kualitas yang bagus jangan sampai karena kita anggap bahwa di evidence-based piramid systematic review dan meta-analysis itu berada pada puncak piramida sehingga kita semua percaya setiap artikel yang diklaim dengan systematic review tentu tidak karena tergantung dari siapa yang membuat sehingga kita tetap harus walaupun dia sudah systematic review tetap kita harus operasi kualitas kalau satu cara cepat untuk mengetahui bahwa artikel itu bukan systematic review yang bagus adalah jika pertanyaannya itu tidak jelas pada bagi pertanyaan-banyainnya itu tidak mengadres hal yang spesifik bisa dilihat dari title-nya abstract-nya atau introduction atau dia tidak punya metode jadi kalau dia tidak punya dalam artikelnya tidak ada section metode berarti dia bukan systematic review tapi literatur review biasa atau pernah saya melihat systematic review yang ditulis hanya satu orang itu bukan kalau kita mau pakai form untuk critical appraisal maka bisa pakai apa yang punya amstrad amstrad download dan bisa membaca secara keseluruhan dan mengisi formnya untuk menilai kualitas terima kasih banyak assalamualaikum wabarakatuh saya pertanyaan saya karena ada saya janji tadi apa setelah pertanyaan atau mau langsung lanjut parehan mungkin setelah pertanyaan saya bisa minum juga jadi baik Bapak Ibu saya persilahkan bagi Bapak Ibu atau siswa yang ingin bertanya secara langsung atau menuliskan di kolom chat jika tidak memikinkan untuk menyalakan audio saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya oke baik ada satu pertanyaan silakan Ibu Tuti Senewati ya makasih Pak Raihan sebagai moderator tadi sangat menarik terkait dengan materi dari Pak Akbar tadi sangat sistematis Pak Akbar yang saya tanyakan tadi adalah ketika kita melakukan review adakah batasan berapa tahun terakhir artikel yang akan kita review itu tadi belum sempat saya dengar yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan membuat pertanyaan yang PIKO tadi pernah saya mendengar suatu pemahas diri menyebutkan bahwa ketika kita mereview bahwa di PIKO ini tidak wajib semuanya ada apakah itu dari segi komparisonnya atau dari segi intervensinya apakah itu betul atau tidak kemudian yang kedua tadi kemudian pertanyaan ketiga Pak ketika kita mereview tadi yang sudah Bapak jelaskan dari hasil ketika kita sudah mendapatkan hasil artikel yang telah kita ekstrak dan mendapatkan sesuai dengan kriteria ada tidak batasannya berapa jumlah artikel yang wajib kita hasilkan dari review tersebut karena pernah saya memasukkan berupa systematic review kemudian ditolak oleh jurnal dan mengatakan bahwa jumlah artikel yang terlalu sedikit itu dia bilang publikasi misalnya satu penelitian dia kerja tapi dia bisa publikasi sampai berkali-kali untuk satu penelitian itu saya lanjut tadi terkait dengan hasil berapa jumlah artikel yang di review tadi apakah ada batasannya harus ada 15 ke 14 atau ada berapa karena pernah ada pengalaman bahwa saya harus menambahkan artikel yang harus saya review karena katanya terlalu sedikit kemudian pertanyaan keempat maaf terlalu banyak ini saya tertarik tadi dengan metode Ryan tadi Pak saya sebetulnya belum pernah menggunakan yang Ryan tadi kan biasanya kalau kita mengekstrak data kalau kita memakai PubMed atau data-data yang di embase kita boleh mengekstrak dengan menggunakan software apakah pakai Mendeley atau bisa langsung manual pakai Excel nah itu apakah data yang kita ekstrak ini apakah apakah kita langsung alihkan ke Ryan tadi kita mengekstrak dulu dari database-nya kemudian memasukkan manual ke Ryan atau seperti apa metode ini saya sangat tertarik terkait dengan Ryan terima kasih Pak Akbar terima kasih Ibu Tuti silahkan Pak banyak pertanyaan yang empat kalau tidak salah apa sampai saya lupa yang pertama itu yang pertama saya sampai lupa banyak sekali instruksi tadi terkait dengan batasan berapa jumlah artikel yang berapa tahun yang harus kita review jadi sangat tergantung dengan pertanyaan penelitiannya tapi sangat tergantung pada pertanyaan penelitian kalau contoh Anda mau membuat sistematik review tentang sebuah intervensi setelah diberlakukannya sebuah guideline tertentu supaya guideline-nya diberlakukan pada tahun 2010 tentang obat A bahwa obat A harus dipakai untuk penyakit tertentu maka tentu Anda harus mengumpulkan artikel dari tahun 2010 jadi saya tidak bisa bilang bahwa ada batasan artikel atau tidak tapi kalau mau Anda saya jawab secara umum lebih bagus tidak ada batasan tahun tahunnya kalau memang tidak ada hal yang spesifik yang mau dilihat tidak ada alasan spesifik yang menyebabkan kita harus membatasi tahun kalau tidak ada alasan spesifik seperti tadi kita menilai sebuah kebijakan umpamanya pemberlakuan sebuah kebijakan tentu kita harus mulai seluruh artikel setelah kebijakan tersebut diaplikasikan kalau tidak ada alasan itu maka dari tahun berapapun selama dia masuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi kita maka itu harus dimasukkan malah menjadi pertanyaan saya membuat review di sebuah jurnal maka saya akan mempertanyakan kenapa tidak dimasukkan artikel pada tahun sekian padahal itu masuk kriteria inklusi atau eksklusi kemudian yang kedua ada systematic review yang dibuat untuk mengupdate systematic review sebelumnya jadi ada satu systematic review yang sudah ada sebelumnya tentu searching strategi kita kita batasi artikelnya setelah systematic review yang kita mau update artikel-artikel yang dari artikel systematic review sebelumnya itu sisa kita inklusi dan tambahkan dengan artikel-artikel yang baru jadi itu untuk pertanyaan yang pertama jadi kalau tidak ada alasan spesifik maka tidak ada batasan tahun sorry anak saya mengganggu kemudian yang kedua tadi berapa batasan artikel kalau tidak salah yang kedua ini berapa batasan jumlah kalau tidak salah berapa hasil review terakhir yang masuk di artikel ini selalu menjadi pertanyaan kalau saya jawab tidak ada batasan jadi tidak ada dikatakan di guideline harus ada bahkan ada satu artikel anekdot di BMG itu nol jadi kriteria inklusinya nol tapi itu artikel anekdot jadi dibuat karena mau menyindir satu pemahaman jadi artikel itu spesial diterbitkan pada Christmas tapi saya mau perlihatkan satu hal karena ini sering ditanyakan makasih sudah siapkan jawabannya jadi ini salah satu artikel dari teman saya Yon Yon Wang bersama dengan anak magisternya anak dindingan magisternya jadi dia mau melihat sekematik review tentang apakah ada metode baru yang dia mau bandingkan dengan metode yang sudah lama metode baru itu namanya PSSE Prescription Sequence Metry Analysis dan Ibu bisa lihat ini terbit di pelosohan jurnal yang cukup bagus dan Anda bisa lihat disini included artikelnya cuma dua jadi kalau mau ditanya minimal yang pernah saya baca ini dia cuma punya dari 300 artikel dari 183 yang unik dia hanya berakhir di dua artikel jadi dua artikel ini saja yang dia bahas jadi dia bilang bahwa hanya baru ada dua artikel yang membahas perbandingan itu jadi seperti itu jadi tidak ada kalau diminta tambah masalahnya kan begini kita membuat sistematik review itu kan kita seperti membuat helikopter view tentang sebuah pertanyaan penelitian jadi kalau tidak ada yang belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang itu ya ibu yang lakukan jadi kita tidak bisa bilang tambahkan artikelnya bagaimana kita bisa menambahkan artikelnya kalau belum ada orang yang pernah publikasi tentang itu sumpahnya atau hanya lima orang yang pernah publikasi tentang hal itu jadi kita tidak bisa disuruh tambah seenaknya karena tentu tidak bisa tidak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita atau malah kita harus mengubah pertanyaan penelitian kalau kita ubah pertanyaan penelitian ya tentu kita mengubah dari awal lagi seperti itu kemudian tadi apakah bisa langsung dari PubMed ke Ryan ya sebentar kita workshop bu dan saya tunjukkan bahwa bisa langsung kita transfer dari PubMed ke Ryan jadi tidak perlu harus via mendelay atau via apa namanya end note sebentar kita saya tunjukkan jadi kenapa saya pakai Ryan ya itu tadi selain free mudah juga kita pintinya free kalau memudahkan relatif ada lagi kayaknya sudah ya terkait Piko tadi Pak terkait ya betul kalau Ibu lihat tadi pertanyaan yang Fafi Firavir ya itu tidak punya komparator tidak punya komparator jadi tidak semua harus ada jadi itu tadi itu akan mempengaruhi pertanyaan penelitian kita akan menjadi luas atau sempit kalau dia menjadi luas umpamanya kita tidak menentukan secara spesifik kita tidak menentukan secara spesifik populasinya kita tidak menentukan secara spesifik umpamanya outcome-nya maka tentu hasilnya akan menjadi lebih banyak kita mengumpulkan artikelnya dan kalau umpamanya lebih banyak tentu kita bisa generalisir ke banyak populasi umpamanya atau ke banyak setting umpamanya tapi itu tadi konsekuensinya artikelnya akan menjadi lebih banyak dan tentu akan membutuhkan waktu dan tenaga yang besar untuk melakukan sistematik review jadi tergantung dari tujuannya Ibu melakukan sistematik review itu apa itu saja saya bisa jawab tapi mohon maaf kalau kurang terima kasih Pak Akbar mungkin Ibu Tuti bisa ditangkap penjelasan terima kasih Pak ditunggu yang warsof yang tadi kliennya ya karena pesan dari Ibu ini Ibu Tuti ya baik terima kasih dan Ibu mungkin kita lanjutkan ada banyak pertanyaan di kolom chat Pak Akbar mungkin kita bisa cover dengan ringkas tetapi bisa menggunakan waktu sebaik mungkin yang pertama ini Assalamualaikum izin bertanya apakah dalam sistematik review reviewnya harus dalam institusi yang sama atau boleh berbeda silahkan Pak Akbar boleh sekali berbeda ya maksudnya tidak ada syarat bahwa harus berasal dari satu institusi yang sama bahkan kalau memang kita butuh ekspertis dari seseorang yang di luar institusi kita maka itu bisa memperkaya lagi memperkaya sistematik review kita bahkan mungkin kita submit di jurnal tertentu mungkin kalau penulisnya dari beragam institusi mungkin lebih punya chance yang lebih bagus publikasi mungkin Pak Ahmad Kudoli punya pengalaman kalau lebih heterogen mungkin punya chance yang lebih tinggi untuk publis atau tidak dan menurut saya tidak ada apa namanya guideline tidak ada mencaratkan seperti itu bahkan kalau kita tidak punya akses ke database tertentu atau artikel tertentu dibanding kita menggunakan website-website yang ilegal mending kita ajak orang dari luar untuk berkolaborasi sehingga dia bisa membantu kita mengakses artikel secara legal karena kita tentukan membuat publikasi secara baik dan benar semoga bisa ditangkap ilmannya dari Ibu Makfirah tadi yang bertanya kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Melinda terkait dengan kesulitan dalam mencari keyword ini Pak jadi kalau dalam mencari jurnal agar kita butuh tepat bagaimana cara yang paling mudah ini dalam menentukan keyword kalau tidak sangat itu tadi pertama tentukan dulu cari dulu artikel yang secara manual menurut Anda sesuai dengan kriteria inklusi Anda dan dari situ Anda bisa melihat referensinya artikel tersebut dan bisa membaca di referensi-referensi tersebut di title dan after dia menggambarkan satu pembuangnya COVID-19 itu di artikel-artikel tersebut bisa digambarkan dengan kata apa saja itu mungkin tips yang pertama yang kedua bisa dari googling dari Anda bisa googling COVID-19 lihat saja dari beberapa artikel-artikel yang muncul keyword-keyword apa saja yang related dengan COVID-19 maksudnya bisa sinonim dengan COVID-19 tidak ada batasan berapa banyak keyword yang bagus tapi makin banyak keyword yang Anda masukkan ini antara Anda harus dapat balance-nya makin banyak keyword yang Anda masukkan makin banyak artikel yang Anda dapatkan kalau makin banyak artikel yang Anda dapatkan pasti Anda yakin bahwa mungkin Anda lebih yakin bahwa tidak ada artikel yang miss tapi konsekuensinya itu kalau banyak artikel yang kita dapatkan tentu lebih banyak lagi yang harus dibaca dan tentu lebih panjang lagi waktu jadi kita harus find the balance jadi apakah ini sudah cukup atau tidak makanya tadi saya bilang kalau kita sudah dapat satu atau dua artikel yang kita anggap sudah bagus maka kita bisa testing strategi yang kita buat apakah strategi tersebut sudah mencapai artikel ini kalau kalau artikel yang kita dapatkan dari strategi kita yang sudah kita dapatkan sebelumnya tentu ada yang ada masalah terhadap strategi kita jadi selalu bisa dites strategi jadi tidak ada batasan tergantung itu tadi find the balance jadi perlu ditemukan dari kata kunci yang kita cari inti-intinya kemudian ini Pak terkait dengan screening database jadi database DARE tadi yang disampaikan apakah berisi sistematik review saja atau tipe studi lainnya juga adakah ini pertanyaan dari Boris Kanur Amalia silahkan jadi kalau di database selama searching strategi Anda Anda tidak membatasi karena di searching strategi Anda bisa juga ada beberapa kata kunci bisa ditambahkan untuk membatasi supaya kita hanya mau RCT itu bisa jadi kalau selama Anda di searching strateginya tidak membatasi tipe studi apa namanya yang Anda mau include maka semua tipe studi akan masuk jadi semua tipe studi akan masuk selama Anda tidak membatasinya dalam searching strategi maka semua tipe studi akan masuk di pencarian Anda pada apa namanya pada database tersebut berarti ada pilihan tapi ada pilihan kita bisa eksklusi kita mau eksklusi systematic review itu ada ada caranya di popnet maka semua systematic review bisa di eksklusi pun di raihannya pun di raihan kita mau eksklusi systematic review atau literature review pada opsinya jadi kita bisa klik saja di systematic kalau kita tidak mau systematic review maka semua artikel yang systematic review muncul dan kita dengan satu kali klik bisa delete semuanya jadi ini mungkin bisa nanti diperlihatkan pada sabrita workshop di akhir sesi Pak kemudian untuk menilai risk of bias bias disarankan menggunakan tools apa ya Pak atau software tertentu misalnya kalau ada saran yang dimaksud tools ini apa dulu kalau tools yang dimaksud adalah form critical appraisal itu sangat seperti yang saya tampilkan di slide tadi sangat tergantung pada studi desain yang Anda pilih studi desain yang Anda masukkan dalam kriteria inklusi Anda jadi ada banyak sekali tools yang bisa dipakai atau form yang bisa dipakai yang sudah tervalidasi sudah dipublish yang bisa kita pakai membantu kita untuk mengeprisal atau menilai kualitas dari metodologi dari artikel tersebut kalau yang dimaksud dengan software tertentu saya tidak punya pengalaman tapi mungkin saja ada ya karena saat ini juga ada beberapa machine learning yang digunakan untuk membuat systematic review jadi systematic review untuk menggunakan machine learning tapi saya belum jadi mungkin nanti systematic review tidak butuh kita sebagai peneliti tentang mesin yang lakukan tapi itu juga saya belum terlalu update kalau mempunyai critical appraisal ya manual manual masing-masing dua reviewer mengisi secara independen dan nanti diskusikan ya mungkin kita lanjut mungkin karena masih ada waktu jadi ada pertanyaan dari YS Rafil tidak semua artikel yang terimplode dalam meta-analisi syaratnya harus homogen bagaimana cara menentukan homogenitas artikel yang dimasukkan untuk mengutuskan bahwa artikel itu bisa dilanjutkan pada meta-analisis lebih spesifik apakah ada tools untuk itu Pak Anda bisa ditentukan di kriteria inklusi kriteria inklusi itu menjamin bisa menjamin kalau Anda buat strik itu bisa menjamin bahwa artikel yang Anda pilih itu homogen dalam populasi hanya umur di atas 18 tahun intervensinya harus pada obat tertentu dengan dosis tertentu kemudian tipe studinya harus RCT maka itu outcome-nya harus mempamanya risk difference maka itu tentu bisa dibuat meta-analisis kalau seperti itu maksudnya kita bisa gabungkan hasil-hasil dari studi tersebut menggunakan software yang namanya REFMAN jadi tergantung kita kalau kita mau melihat menjawab pertanyaan penelitian itu secara luas maka kita bisa mengiklut beberapa studi sehingga kita bisa mendapat jawaban yang lebih komprehensif tapi kalau kita hanya mau studinya RCT itu akan lebih mudah untuk nanti dilakukan meta-analisis nah ini kalau terkait dengan wave data faktor tadi ada dijelaskan itu interpretasinya itu seperti apa Pak Barkal apakah presentasinya besar atau kecil jujur ya saya tidak terlalu tahu juga statistik behind REFMAN jadi itu ada hitungan statistiknya saya pernah belajar tapi ya tidak terlalu mudah juga waktu itu sama statistician jadi itu ada hitungan statistiknya dan mohon maaf saya tidak terlalu paham juga saya hanya tahu pada software sampai saat ini tapi kalau emaknya menggabungkan beberapa otresio itu saya bisa tahu hitungannya kalau secara manual itu namanya mantelhancel otresio tapi kalau emaknya untuk RCT saya pernah belajar tapi saya tidak terlalu tahu artinya perlu dilakukan analis secara statistik dan interpretasi lebih lanjut jadi kalau dimaksud interpretasinya nanti kita hanya menginterpretasi hasil yang karena REFMAN membantu kita untuk menghitung semuanya secara statistik kita interpretasi itu hanya hasil lagi seperti ini jadi kita hanya panjang jadi ini hasil akhir dari keseluruhan jadi Anda bisa lihat disini ada V4 antibiotik ada V4 placebo efeknya dalam mencegah dalam mencegah ekstraserbasi CPD jadi kalau emaknya jadi emaknya demonnya di sebelah sini jadi emaknya demonnya disini artinya antibiotik itu punya efek terhadap ekstraserbasi kalau emaknya dia demonnya disini berarti pasibonya artinya antibiotik tidak punya efek dalam ekstraserbasi CPD jadi interpretasinya disini pada hasil akhirnya kalau dia demonnya dia tidak cross pada garis lulus ini 0 itu artinya dia signifikan kalau dia cross seperti ini hasilnya tidak signifikan ini cara membaca forex plot secara singkat kalau Anda mau tahu Anda bisa nonton di youtube Anda bisa juga lihat dari confidence intervalnya yang tidak mengiklut angka 0 ya baik terima kasih atas penjelasannya Pak Akbar jadi ada banyak saya rasa pertanyaan dari Bapak dan Ibu mungkin kita bisa lanjutkan mungkin di kesempatan yang lain mungkin ada yang ingin dilanjutkan tadi Pak Akbar terkait dengan penjelasan mengenai penggunaan dikasih tadi jadi saya mau perlihatkan sedikit bagaimana membuat searching strategi secara komprehensif di PubMed jadi saya screen dulu terbuka jadi Anda seperti ini NCBI jadi Anda mau kita pertama saya bilang tadi adalah anggaplah kita mau tadi COVID-19 dan COVID-19 dan COVID-19 sudah kita tentukan kata kuncinya di pertanyaan presiden kita ada COVID-19 ada COVID-19 sekarang kita mau tentukan mesh-nya di label apa sih semua resep COVID-19 di midline kita klik saya COVID-19 kemudian di all databases kita pilih mesh medical sub-heating jadi ini namanya medical sub-heating kemudian kita share ini muncul yang angka 123 muncul ya jadi kita sisa cek satu-satu di labelnya jadi kalau dia sudah dari label sendiri Anda anggap dia clear maka Anda tidak perlu klik seperti ini karena kalau Anda klik seperti ini dia akan ada penjelasan label itu melabel apa saja jadi entry term nya apa saja jadi entry term jadi dia melabel penjelasan tentang label tersebut kalau dia Anda yakin bahwa saya tidak ada hubungannya dengan COVID-19 testing yang saya mau pertanyaan saya tidak ada hubungannya dengan COVID-19 vaksin maka Anda bisa skip klik saja tentu kita mau COVID-19 sendiri kalau kita sudah klik COVID-19 kemudian kita menjual SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 varian umpamanya kita mau hal-hal terkait itu artikel tersebut kemudian apakah Anda sisa cek saja label apa yang menurut Anda sesuai dengan yang Anda mau artikel yang Anda mau nanti Anda sisa add to search builder karena ada beberapa yang saya klik disini maka kita tentu pilih or dia akan pindah ke sini ini ada beberapa page ada page 1-6 Anda sisa pilih saja terus saja page 2 Anda sisa baca 1-1 apa yang terkait kira-kira dengan pelajian Anda ini ada COVID-19 drug treatment karena saya mau lihat efek terakhir efektivitas dan kawannya tentu saya pilih sudah cek tadi malam tadi include tadi COVID-19 ini pake or juga disini add to search builder sudah masuk kemudian next lagi anda sisa anggaplah ya kita sudah cek satu ini saking banyaknya penelitian tentang COVID-19 ya labelnya saja banyak sekali apakah terkait dengan COVID-19 stress syndrome pikir sudah tidak ada kita cuma mau yang ini terusan kita klik search PubMed jadi ada sekitar 105.000 64 artikel ya untuk ke search builder fasilitinya jadi ini PubMed Advanced Search Builder jadi kita lihat disini hasil search kita yang pertama ini ada 1064 kemudian yang kedua adalah kita menentukan tadi kan keywords yang kita mau sinonimnya yang kira-kira penulis itu nulis di titolnya untuk menggambarkan COVID-19 saya sisa copy tadi yang ada di presentasi karena kita tidak punya waktu cari satu-satu tentunya tapi carinya itu harus satu-satu jadi ada juga fasilitas text mining tapi saya sendiri belum pernah pakai seperti ini jadi kalau saya biasanya pakai manual jadi saat-saat saya klik kemudian biasanya saya bentuk di word saya masukkan ke sini klik tebi kalau satu kata tidak perlu tapi kalau seperti ini selalu kasih tanda ini semua synonym synonym bisa saya tambah search di sini jadi ada sekitar 166.000 jadi lebih banyak dibanding tadi kita pakai mesh kita kembali ke advance sekarang kita mau gabungkan yang satu dengan dua bisa seperti ini add query maka dia akan pindah ke atas kemudian dia punya label seperti ini atau dia punya jadi seperti ini dia sudah membentuk seperti ini kita sisa search dan hasilnya tentu tambah banyak aneh kalau dia tambah sedikit jadi 172.000 sekian nah kita bisa lihat di sini jadi ini adalah searching strategi untuk seluruh artikel yang terkait dengan COVID-19 dan sekarang kita selesai dengan COVID-19 kita mau tentang kata kunci yang kedua adalah kita klik kembali ini nah kita ke Fafi Firafir Firafir kalau tidak salah begini tulisannya kemudian sekali lagi kita check base-nya searching ternyata hanya ada satu label untuk Firafir kita sisa saja tambah ke search builder kemudian kita search ada 379 artikel yang mengandung kata atau di label dengan Fafi Firafir kemudian kita kembali advance jadi kita ada sekarang kita masukkan lagi sinonim sinonim atau kata-kata kunci untuk Fafi Firafir kopi tadi sorry kopi yang sudah dicari masukan disini jadi ini sinonimnya yang kira-kira dipakai untuk oleh penulis pada title dan abstrak ada pakai kata figan mungkin anda lebih familiar dengan ini mata kuncinya itu kita cari sebelum kita melakukan pencarian sinonim tadinya dicari kemudian anda bisa klik langsung disini yang pakai bentuk begini-gininya ditambah tebi secara manual tambah otor secara manual dan tanda petik semua manual bisa disini atau bisa dari work jadi kita punya mesh kita sudah punya kata untuk title dan abstrak kita gabungkan lagi add query ini add with or karena either punya ini atau punya ini kemudian kita search ini hasilnya tentu lebih banyak ada 865 sekarang kita sampai ke tab akhir tab akhirnya adalah menggabungkan yang kata kunci yang ini 3 dan kata kunci n jadi kita mau artikelnya ada kata kunci tentang covid-nya ada kata kunci tentang pabipira-piri jadi caranya mudah sama tadi add query kemudian ini tapi sekarang dengan kata kunci n jadi harus punya covid-nya artikelnya jadi add with end inilah penamanya searching strategi kita yang akan dilampirkan di artikel dan hasilnya itu ada 548 result jadi inilah ini yang kita bisa copy nanti masukkan ke dalam artikel kita sebagai searching strategi kita jadi seperti itu di tahun yang lalu 23 bulan 2020 saya hanya mendapatkan 57 artikel 23 bulan 6 2021 tahun yang lalu sekarang sudah ada 548 artikel terkait HP dengan COVID-19 jadi inilah hasilnya sekarang kita mau kirim ke Rayan sekarang kita buka dulu Rayan ada pertanyaan sampai disini dulu Pak Rayan saya cukup mengikuti Pak jadi bagi Bapak Ibu nanti ada recording yang bisa kita akses jadi bisa diulang-ulang kalau misalnya ingin diikuti satu persatu dilakukan di rumah masing-masing nanti ada recording yang kita bisa lihat bersama silahkan dilanjutkan Pak jadi saya share screen lagi jadi kalau Anda ini Rayan website itu rayan.ai kalau Anda belum punya email jadi belum punya email sorry belum punya akun maka Anda harus daftar dulu tapi ini free semua kalau sudah maka Anda sisa sign in ini ini masih record punya mahasiswa saya saya pakai akun saya dulu berhasil masuk kenapa langsung ke sini harusnya ke sini dulu tapi ini yang sudah saya import jadi ini 548 yang saya sudah saya import jadi caranya import itu di sini ya jadi kita nanti apa namanya memilih dalam bentuk apa nanti dia punya yang supporting itu formatnya diantara diantara yang ini diantara yang ini saya tidak mau ke sini dulu jadi sekarang kita sudah buka kita punya rayan sekarang kita kembali ke pubmed kita mau import tadi pubmed tidak muncul tidak muncul saya punya pubmed tadi terkloskan dulu oke terlupa nasmi laptop saya start ulang aduk 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 Oke saya sudah ulang Jadi sekarang kita mau kirim yang 548 ini ke raihan Jadi caranya itu di sini ya Hati-hati di sini yang di selection Karena kalau Anda langsung create file Maka semua all result on the speech saja yang muncul Jadi ini hanya beberapa yang muncul sampai 10 saja Atau kalau kita expand dia hanya akan sampai 20 saja Jadi jangan sampai salah ya Jadi tindakan dulu di sini jadi ke all results Jadi all results Terus formatnya kita mau PubMed Kemudian create file Ini sisa di Nanti akan pop up ya Senat atau apa muncul yang pop up rehan atau tidak Nanti akan pop up semacam file dalam bentuk notepad Dan itu Anda bisa save Terserah Anda mau save di mana Di komputer Anda Jadi seperti itu ya Jadi save all results Kemudian formatnya PubMed Saya buka ulang dulu Ryan ya Terima kasih telah menonton Saya share ulang Kalau kita masuk ke Ryan untuk pertama kali Maka akan muncul seperti ini Jadi ini saya ingin pertama kali akan muncul seperti ini Saya ingin sukses pulih Kemudian Anda tambah saja new review Anda tulis di sini apa judul yang Anda mau Maksudnya tadi Covid Effectiveness and Safety Of Sari Lumab Of Fafi Pirafir On COVID-19 Terserah judulnya apa Tapi Kita bikin judul singkat saja dulu Waktu Maksudnya Fafi Pirafir Sudah ada yang tanda begini Anda bisa kasih deskripsi Apa deskripsinya terserah Kemudian create Sekarang kita select file Jadi tergantung di mana Anda tadi Simpan file-nya Jadi ini saya sudah taruh di sini Dia akan mengupload Kemudian continue Maka dia akan Ya tergantung kecepatan komputer Anda Dan koneksi Anda Dan berbanyaknya artikel yang Anda pilih Kalau cukup lambat Komputernya ya Lambat juga uploadnya Jadi ini masih 350 Ini selesai 548 artikel Jadi 548 artikel Kita sudah masukkan Kedalam Kedalam Rayan Jadi Karena ini baru Satu Apa namanya Sumber Maka Kita belum bisa Ditek Karena hanya satu sumber Saya coba dulu Sumber yang lain ya Maka Masih bisa terbaca Yang Ini sudah saya searching lama ya Jadi Simulanya pasti tidak banyak Dia lagi uploading ya 850 artikel Sudah selesai Jadi disini ada Fasilitas untuk Detect duplicate Ada compute Rating Jadi yang punya Compute ratings Itu untuk menghitung Berapa Agreement Antara Reviewer satu Dan reviewer yang lain Kemudian Disini Dari sini Anda bisa Baca abstrak Untuk seleksi yang pertama ya Anda bisa baca Abstraknya Dengan Titlenya Kalau Empuanya Anda setuju Bahwa dia di-include Maka Anda bisa Klik Include Lanjut lagi Yang kedua Begitu pun Begitu Seterusnya Anda bisa pilih salah satunya Atau Anda bisa tambah catatan Kenapa Anda exclude Atau Anda bisa tambah label Yang disini Terserah Anda Jadi seperti itu Kalian-kalian Anda masih ragu-ragu Bahwa Saya belum yakin Bahwa ini Explode atau tidak Maka saya bisa Tendis Jadi Anda akan menghilangkan Jadi anda lakukan seleksi Artikel Satu per satu Seperti itu Kemudian Disini ada Keywords Untuk eksklusi Sumpahnya saya mau exclude Langsung yang Sistematic TV Anda bisa klik saja Sistematic TV Maka dia akan menghilangkan Seluruh artikel Sistematic TV Jadi Saya pikir ini Software Sangat berguna Dan Tentunya Apa namanya Free Sekali lagi Ini Free Jadi Tadi Kemudian Kalau kita mau invite Review yang kedua Anda sisa Invite saja disini Klik invite Ini muncul pop-up yang Yang kecil Yang invite to review Jadi Tipenya disini Bisa dipilih Kolaborator Translator Atau Cuman Viewer Kalau dia Kolaborator Fair Reviewer yang kedua Maka Anda bisa Masukkan Email-nya Mumpamanya Barbahar Unhas .ac.id Kemudian Webro Gabung Sudah Anda sisa Klik invite Maka Email-nya Akan dikirim Ke Apa namanya Ke email Reviewer kedua Anda Dan nanti Dia sisa klik Link itu Untuk masuk Ke sini Dan dia bisa Start untuk Melakukan seleksi Artikel Saya pikir Itu saja Pak Rian Secara singkat Bisa Saya share Baik Terima kasih Pak Akbar Saya kira Tahapan-tahapan Itu Bagi kita Yang baru Tentu saja Belum terlalu Familiar Tetapi Ini bisa kita Ulangi Nanti ada Recording Yang bisa kita Lihat Untuk Misalnya Bapak Ibu Ingin Berpraktekan Secara langsung Di waktu Luar masing-masing Karena kita Terbatas Ini waktu Bapak Ibu Jadi Sekiranya Ada Pertanyaan Atau Mungkin Ada tanggapan Dari materi Yang disampaikan Oleh Pak Akbar Saya mohon Ijin Pak Akbar Memberikan Email Yang tadi Di awal Saya Sampaikan Jadi Bisa mungkin Ditanyakan Langsung Ke Pak Akbar Untuk Misalnya Sekiranya Ada pertanyaan Yang belum Terjawab Pada materi Kali Jadi Demikian Kegiatan Workshop Kita Pada hari Ini Jadi Sebagai Kesimpulan Untuk sesi Kedua Tadi Dibawakan Oleh Bapak Muhammad Akbar Jadi Untuk Sistematic Literature Review Ini Tentu Dalam Penyusunannya Kita Kita Perlu Menggunakan Strategi Strategi Agar Sistematic Literature Review Yang Kita Hasilkan Itu Berkualitas Diantaranya Adalah Planning Mulai Dari Penyusunan Tim Research Question Kemudian Protokolnya Dan Registrasi Protokol Tersebut Kemudian Dalam Tahap Pelaksanannya Kita Melakukan Searching Strategis Seperti Yang Tadi Kita Sama-sama Lihat Bersama Kemudian Ada Screening Collection Data Critical Uppraisal Sintesis Dan Akhirnya Kita Menarik Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Susun Dari Research Question Kita Apakah Terjawab Dengan Metode Yang Kita Susun Di Penyusunan Sistematic Reader Review Ini Semoga Apa Yang Materi Yang Sudah Kita Dengarkan Bisa Membawa Manfaat Bagi Kita Semua Dan Lebih Dan Kurangnya Kami Dari Panitia Mohab Sebagai Penutup Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Pak Muhammad Akbar Bahar Yang Sudah Mempatkan Waktunya Begitu Juga Dengan Bapak Ahmad Budoli Saya Lihat Masih Bergabung Bersama Kita Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Tentu Ilmu Yang Kita Dapatkan Pada Hari Ini Ada Banyak Sekali Dan Saya Rasa Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Demikian Mungkin Materi Literature Review Dan Review Pada Hari Ini Saya Tutup Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Kepada Pesertanya Luar Terima kasih Kepada Pak Ahmad Budoli Sudah Berkenan Sampai Akhir Terima kasih Narasumber Pak Akbar Terima kasih Semuanya Bapak Ibu Sampai Bertemu Lagi Insyaallah Di acara-acara Yang Lainnya Terima kasih Pak Akbar Terima kasih Pak Akbar Sampai Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Ahmad Budoli Terima kasih Terima kasih Pak Ahmad Budoli Ijen Ijen Papan Ibu Assalamualaikum Terima kasih